KIN VE YANG Ini, KIN VE YANG dan SIGILA saling berpandangan dan hendak melangkah maju untuk menghalangi mereka. Karena pertarungan ini memang bukan hasil kerja mereka berdua, melainkan hasil kerja keras semua orang. Dan banyak orang tewas dalam pertempuran ini. Jadi mereka tidak bisa menerima busur ini. KIN BATIAN menghentikan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Terima saja. Leluhur, kamu. KIN VE YANG mengerutkan kening. Kamu bisa menerimanya. Karena tanpamu, apalagi pedang dewa naga, bahkan domen penguasa bukanlah sesuatu yang bisa kami hancurkan. KIN BATIAN berkata sambil tersenyum. KIN VE YANG dan SIGILA saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Oke. Orang gila itu menganggup dan menyeringai. Kalau begitu aku akan dengan berat hati menjadi pahlawan. Haha. Mendengar kata-kata matman, semua orang tidak dapat menahan tawa. Kembali ke topik, apakah ada yang menghitung berapa banyak teman kita yang kita korbankan kali ini? Kata KIN VE YANG. Ini adalah topik yang sangat berat. Mendengar ini, semua orang terdiam dengan sedikit rasa sakit di antara alis mereka. Selama masih ada perang, pasti ada pengorbanan. Tetapi aku yakin para sahabat yang gugur dalam pertempuran tidak akan mengeluh. Saya juga percaya bahwa mereka akan senang bersama kita saat mengetahui kemenangan di akhirat ini. Kata KIN VE YANG. Ya. Kita tidak perlu bersedih. Kemenangan ini tidak mudah. Kita harusnya senang. Sia Yuan mengangguk. Ya. Yang lainnya pun mengangguk. Wang Ming menatap KIN VE YANG dan berkata, Tuan muda, kami telah menghitung bahwa lebih dari 2.000 rekan kami tewas dalam pertempuran ini. Lebih dari 2.000. KIN VE YANG bergumam. Bangunlah sebuah monumen untuk mereka sehingga generasi mendatang akan mengingat mereka selamanya. Lebih dari itu, generasi mendatang akan mengingat bahwa pengorbanan mereka lah yang menghasilkan kedamaian dan kemakmuran saat ini. Ya. Wang Ming mengangguk dengan hormat. Juga. Mereka yang punya orang tua, istri, dan anak, kita harus memperlakukan keluarga mereka dengan baik. Mereka semua adalah pahlawan. Kita tidak boleh membiarkan keluarga mereka menderita. Kata KIN VE YANG. Ya. Wang Ming mengangguk. Baiklah. Mari kita masuk ke dunia penyu hitam untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah kita pulih, kita akan membahas langkah selanjutnya dari rencana kita. KIN VE YANG tersenyum. Langkah berikutnya. Semua orang tercengang. Apalagi rencananya. KIN VE YANG tersenyum dan berkata, Tentu saja makhluk hiduplah yang dipindahkan ke empat wilayah utama. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba mengerti. Dengan lambayan tangannya, KIN VE YANG mengirim semua orang ke dunia penyu hitam. Di luar. Hanya KIN VE YANG, SIGILA, dan KIN BATIAN yang tersisa. KIN VE YANG berdiri tegak di langit dan melihat sekeliling ke bumi yang hancur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Perang benar-benar tidak berperasaan. Ya. Wah, tanah yang sangat luas. Namun, tanah itu sudah rusak parah. Saya sungguh berharap perang seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kata KIN BATIAN. Itu tidak mungkin. Di mana hanya ada makhluk hidup, pasti akan ada perselisihan, pertempuran, dan pertumpahan darah. Kata SIGILA. KIN VE YANG menganggup dan berkata, Itu benar, tetapi selama kita memiliki hati nurani yang bersih, itu baik-baik saja. Hati nurani yang bersih. KIN BATIAN dan SIGILA saling berpandangan, dan mereka tidak bisa menahan senyum. Itu benar. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Selama Anda menghargai diri sendiri, hati nurani Anda, dan orang-orang di dunia, itu tidak masalah. Setelah pertempuran berakhir, terjadi kehancuran di mana-mana. Mungkin setelah beberapa ratus tahun, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini perlahan-lahan akan dilupakan oleh orang-orang. Tetapi, bekas luka yang tertinggal di tanah ini tidak akan pernah hilang. Butuh waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi tanah ini untuk mendapatkan kembali kejayaannya. KIN BATIAN menarik kembali pandangannya dan menatap KIN FEYANG sambil tersenyum, ayo pergi dan jemput Kaisar Pedang dan yang lainnya. Dalam, KIN FEYANG mengangguk. Mereka bertiga membuka altar dan bersiap pergi. Saudara FEYANG. Tiba-tiba, suara Lin Yi terdengar di langit. KIN FEYANG mendonga dan melihat lelaki tua jorok itu bersama Lin Yi turun dari langit. KIN FEYANG dan dua orang lainnya saling mengenal. Mereka segera menyapa dan membungkuk, terima kasih, senior, atas bantuanmu. Jika keempat penjaga membuka penjara surgawi dan menyegel tanah suci, mereka mungkin tidak dapat menghentikan para naga. Tidak-tidak-tidak. Orang tua inilah yang ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan era yang damai dan sejahtera pada dunia kuno. Orang tua jorok itu melambaikan tangannya. KIN FEYANG menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan tiga penjaga lainnya. Mereka lebih takut pada orang asing. Orang tua yang jorok itu tersenyum. Takut pada orang asing. KIN FEYANG dan SI GILA tercengang. Orang tua, aku tahu kau akan berbicara buruk tentang kami di belakang kami. Tiba-tiba, disertai suara tidak senang terdengar di angkasa. KIN FEYANG dan dua orang lainnya segera mendongat dan melihat tiga sosok turun dari langit. Orang pertama adalah seorang wanita tua berambut putih. Dia kurus dan memegang tongkat tua. Orang kedua adalah seorang lelaki tua berpakaian putih. Ia tampak setua lelaki tua yang lusuh itu, tetapi ia berpakaian sangat rapi. Rambut putih, jenggot putih, dan pakaian putih berkibar, memancarkan aura dunia lain. Orang ketiga adalah seorang pria paru bayakurus, juga mengenakan jubah seputih salju, memegang seruling giok di tangannya, memancarkan aura elegan. Pria tua. Teriakan kaget terdengar. Orang gila itu menatap orang tua berpakaian putih yang tampak seperti orang bijak itu dengan ekspresi terkejut. Hah. Ketika KIN FEYANG mendengarnya, dia segera menoleh untuk melihat si gila. Apa yang sedang terjadi? Apakah kakak senior gila mengenal lelaki tua berbaju putih itu? Mereka bertiga mendarat di samping lelaki tua jorok itu. Orang tua berambut putih itu pun menatap si gila sambil tersenyum. Si gila kecil, apakah kamu terkejut? Benarkah itu kamu, orang tua? Si gila menatap lelaki tua itu dengan linglung. Pria tua. Orang gila kecil. KIN FEYANG menatap si gila dan lelaki tua berambut putih itu dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ketika lelaki tua berambut putih itu mendengar kata-kata, orang tua, sudut mulutnya berkedut, dan dia berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Cih. Si gila mengacungkan jari tengahnya dan berkata, itu benar-benar kamu, orang tua. Uhuk-uhuk. Lelaki tua berambut putih itu terbatuk dan menatap lelaki tua yang jorok, lelaki setengah bayah yang kurus, dan perempuan tua berambut putih. Ia kemudian menatap si gila dan berkata dengan marah, ada begitu banyak orang di sini, bisakah kau tunjukkan mukamu padaku? Dasar orang tua tak tahu malu, apakah kau masih mau malu? Wajah si gila penuh dengan penghinaan. Tapi kemudian, si gila berlari di depan lelaki tua berambut putih itu dan berteriak, Pak tua, ku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kamu menangis. Orang tua berambut putih itu terkejut. Apakah aku? Si gila cepat-cepat mengusap matanya dan berkata, ada pasir di mataku. Anak nakal. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengangkat tangan tuanya dan mengusap kepala si gila. Dia berkata sambil tersenyum, tidak buruk, kamu telah tumbuh banyak setelah datang ke tanah suci. Kamu tidak membuatku malu. Tentu saja. Si gila tersenyum bangga. Aku bilang kamu gemuk, dan kamu benar-benar terengah-engah. Pria tua berambut putih itu memutar matanya. Kinfei yang menatap si gila dan bertanya, Kakak senior gila, tidakkah kau ingin memperkenalkannya? Apa yang akan diperkenalkan? Si gila cemberut dan berkata, dialah orang tua yang memberiku teknik yang menantang surga. Jadi itu dia. Hati Kinfei yang bergetar, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, senior. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan menatap Kinfei yang sebentar. Dia berkata sambil tersenyum, Kau memang seekor naga di antara manusia. Terima kasih telah merawat orang gila ini selama ini. Dia merawatku. Orang tua, jangan salahkan aku, aku selalu menjaganya, oke? Si gila langsung menatap lelaki tua berambut putih itu dengan rasa tidak puas. Haha. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan tertawa, karaktermu yang tidak tahu malu itu sama sekali tidak berubah. Bukankah aku mempelajarinya darimu? Kata si gila. Wajah lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah hitam, dan dia berkata dengan marah, Jangan hancurkan reputasiku. Kamu masih punya reputasi. Si gila mencibir, lalu menatap aneh ke arah lelaki tua berambut putih itu. Apa yang kamu lihat? Orang tua berambut putih itu curiga. Orang gila itu berkata, Jangan bilang kalau kamu adalah penjaga empat wilayah utama. Mengapa? Bukankah aku terlihat seperti itu? Lelaki tua berambut putih itu mengibaskan pakaiannya dan menatap si gila dengan bangga. Si gila menatapnya dengan serius beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kau terlihat seperti bajingan tua yang tidak tahu malu. Bocah, kamu mau dipukuli. Orang tua berambut putih itu sangat marah sehingga dia melotot ke arah lunatik. Kin Feiyang, Kin Batian, lelaki tua jorok, Lin Yi Yi, wanita tua berambut putih, dan lelaki paru bayakurus semuanya tercengang. Orang tua dan pemuda ini bergaul dengan sangat berbeda. He he. Si gila menyeringai dan berkata, Apakah kebenar-benar penjaga empat wilayah utama? Omong kosong. Tanpa aku, bisakah penjara surgawi ini dibuka? Jika kamu bukan penjaga empat wilayah utama, bisakah kamu memasuki penjara surgawi ini dengan bebas? Tria tua berambut putih itu memutar matanya. Sial, kau menyembunyikannya dengan baik. Setelah bertahun-tahun bersama, aku tidak menyadari bahwa kalian adalah seorang ahli. Si gila itu terkejut. Jadi, makin tua jahenya, makin pedas rasanya. Pria tua berambut putih itu tersenyum bangga. Cih. Si gila itu kembali melemparkan pandangan menghina dan bertanya, Lalu mengapa kau tiba-tiba pergi? Kau telah keluar dari bayang-bayang kematian ayah angkatmu. Mengapa aku harus menemanimu? Kata lelaki tua berambut putih itu. Orang gila itu menatap lelaki tua berambut putih itu dengan linglung. Setelah sekian lama, dia berkata, Pak tua, terima kasih. Aku akan berbakti padamu di masa depan dan mengantarmu pergi. Setidaknya kamu punya hati nurani. Mendengar separuh kalimat pertama, lelaki tua berambut putih itu merasa sangat senang, tetapi ketika mendengar kata-kata, mengantarkanmu pergi, dia tiba-tiba gemetar karena marah dan meraung. Nak, coba lihat apakah aku tidak memukul pantatmu hari ini. Ayo, ayo. Si gila mengernyit dan berbalik untuk lari. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menatap Kinfei yang dan yang lainnya dan berkata, Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lanjutkan. Wanita tua berambut putih itu menatapnya dengan tatapan mengejek. Hanya kamu yang suka menyombongkan diri. Orang tua berambut putih itu terdiam. Ini menarik. Wanita tua berambut putih itu terkekeh dan berkata, Tapi sekali lagi, setelah bertahun-tahun bersama, ini pertama kalinya kami melihatmu begitu memanjakan seorang junior. Jangan katakan lagi, ini semua salahku karena memprovokasi orang gila kecil seperti itu. Sekarang aku tidak bisa menyingkirkannya bahkan jika aku mau. Lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meskipun dia berkata begitu, matanya penuh cinta saat dia menatap si gila. Bagaikan mata seorang kakek yang menatap cucunya. Itu sudah jelas. Posisi orang gila di dalam hatinya tidaklah biasa. 2.952 Para senior, apa yang terjadi dengan penjara surga ini? Itu sungguh kuat. Qin Fei yang memandang lelaki tua jorok itu dan tiga orang lainnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua jorok itu tersenyum dan berkata, penjara surga dibentuk oleh kekuatan aturan dunia kuno. Kekuatan aturan. Qin Fei yang terkejut. Ya. Sebagai penjaga, kita secara alami dapat mengendalikan kekuatan aturan dunia kuno. Orang tua jorok itu mengangguk. Kontrol aturan kekuatan. Qin Fei yang terkejut dan mengerutkan kening, karena kamu dapat mengendalikan kekuatan aturan, kamu seharusnya dapat mengalahkan Longsun. Jika hanya Longsun, tentu saja kita bisa menggunakan kekuatan aturan untuk mengalahkannya. Tapi kamu juga tahu bahwa ada Dewa Naga di belakang Longsun. Kau juga tahu betapa kuatnya Dewa Naga ini. Kami tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi, kita hanya bisa menjebak Longsun di tanah suci. Kata lelaki tua jorok itu. Apakah begitu? Qin Fei yang mengangguk menyadari hal itu. Memang. Kekuatan Ice Dragon telah melampaui batasan dunia ini. Cruel Force bukanlah ancaman baginya. Meskipun kamu telah lama mengenal Naga Es dan telah berselisih dengannya berkali-kali, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Jika memungkinkan, orang tua ini menyarankanmu untuk tidak mencarinya lagi. Kata lelaki tua jorok itu. Terima kasih atas perhatianmu, senior, tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan junior ini. Kata Qin Fei yang. Orang tua ini tahu kamu akan mengatakan itu. Dan bahkan jika kamu mengesampingkan dendam masa lalu, kamu harus pergi sekarang. Orang tua yang ceroboh itu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Qin Fei yang terkejut. Kalau dia benar-benar sudah melupakan dendam masa lalunya, dia tidak perlu lagi memprovokasi Naga Es. Orang tua jorok itu melirik ke arah Qin Fei yang dan Qin Batian lalu mendesah, kalian masih belum tahu kalau teman-teman kalian juga sudah dibawa pergi oleh Naga Es. Sahabat. Diambil oleh Naga Es. Qin Fei yang dan Qin Batian saling berpandangan. Itu tidak benar. Semua orang ada di sini. Tidak ada yang dibawa pergi oleh Naga Es. Pikirkan baik-baik. Apakah ada yang belum bertemu denganmu lagi? Kata lelaki tua jorok itu. Qin Fei yang dan Qin Batian menundukkan kepala dan bergumam pada diri mereka sendiri. Tiba-tiba. Keduanya menggigil. Mereka menatap tetua yang ceroboh itu dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Kaisar Putri Duyum dan yang lainnya? Ya. Orang tua jorok itu mengangguk. Ini. Keduanya tercengang. Bagaimana mereka bisa dibawa pergi oleh Naga Es? Sebenarnya, ketika kami membuka penjara surgawi dan menyegel tanah suci, mereka berempat sudah siap datang dan membantumu. Berkat segel penjara surgawi, kita tidak perlu khawatir tentang Naga yang akan menyakiti makhluk-makhluk di empat wilayah utama. Dan mereka semua memiliki artefak ilahi yang menantang surga. Jika mereka bergegas untuk membantu, mereka pasti akan sangat membantu dalam pertempuran ini. Tetapi tepat pada saat itu, Naga Es muncul. Kata lelaki tua jorok itu. Mata Qin Fei yang dan Qin Hao dong bergetar. Orang gila itu mengerutkan kening. Jadi, Naga Es sudah lama ada di sini. Ya. Dia muncul saat penjara surgawi terbuka, tapi dia tidak bergerak. Adapun keempat temanmu, mereka juga dipenjarakan olehnya. Saat dia pergi, dia juga membawa mereka bersamanya. Alasan mengapa aku tidak memberitahumu dari awal adalah karena Naga Es sedang menatap kita, dan kami tidak berani mengganggu. Kedua, aku tidak ingin kamu takut. Lagi pula, Naga Es terlalu kuat. Jika kau tahu dia ada di sini, kau pasti akan panik. Kata lelaki tua jorok itu. Ini tidak mungkin. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Lin Yi menghela nafas, Saudara Fei yang, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya benar-benar dibawa pergi. Sialan, sialan. Qin Fei yang tiba-tiba mengepalkan tangannya. Wajah Qin Batian juga muram. Kaisar Putri Duyung, Kaisar Pedang, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih semuanya adalah saudara-saudaranya yang telah mengikutinya. Tidak peduli kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka tidak pernah berpisah. Namun sekarang, mereka telah dibawa pergi oleh Naga Es. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Orang gila itu melirik Qin Fei yang dan Lin Yi dan berteriak, Ayo pergi. Ayo pergi ke lantai empat sekarang. Bodoh. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba memarahi, dengan kekuatanmu saat ini, sudah sangat sulit untuk menghadapi Naga, apalagi Naga Es. Jika kau pergi ke lantai empat sekarang, kau sedang mencari kematian. Tapi jika kamu dibawa pergi oleh Naga Es, kamu akan mati. Iblis hati Qin Fei yang dan sepupu tertua meninggal di neraka Raja Dunia bawah karena hal ini. Kata si orang gila dengan muram. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Meski begitu, orang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi ke neraka sekarang. Jika aku ingin pergi, bisakah kau menghentikanku? Orang gila itu mendengus dingin. Anda dapat mencoba. Kata lelaki tua berambut putih itu. Cukup. Qin Fei yang meraung sambil menarik nafas dalam-dalam. Ia menoleh dan melirikin batian sebelum menoleh ke arah si gila sambil tersenyum, Kakak senior si gila, terima kasih atas niat baikmu. Namun, ini masalah kita sendiri. Bahkan jika kita harus pergi ke neraka Raja Neterward, kita harus melakukannya sendiri. Mengapa? Setelah mengalahkan naga, kau ingin membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Tidakkah kamu memperlakukanku sebagai saudara? Orang gila itu mengerutkan kening. Qin Fei yang menghela nafas, kau tahu bukan itu yang kumaksud. Aku tahu kau tak ingin aku mengambil risiko, tapi izinkan aku katakan padamu, karena kita sudah bersaudara, maka kita akan menjadi saudara seumur hidup. Tidak peduli musuh apapun yang kau hadapi di masa depan, aku akan mendukungmu dan berdiri di sampingmu. Kata orang gila. Qin Fei yang menatap matman dengan linglung. Dia sangat tersentuh dan tersenyum, terima kasih. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Orang gila itu menepuk bahu Qin Fei yang dan memandang kinbatian, surga akan menolong orang yang berhak, jangan terlalu cemas. Apa? Qin Batian menarik nafas dalam-dalam, menatap lelaki tua jorok itu dan tiga orang lainnya, lalu menangkupkan kedua tangannya, terima kasih sudah memberitahuku. Kami hanya bisa memberitahu Anda. Anda harus bekerja keras untuk menyelamatkan mereka. Kata wanita tua berambut putih itu. Mereka adalah saudara-saudaraku, keluarga ku, aku tidak akan meninggalkan mereka. Qin Batian berkata-kata demi kata. Wanita tua berambut putih itu tersenyum, lalu menoleh ke arah lelaki tua jorok itu dan kedua orang lainnya, lalu berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Oke. Ketiganya mengangguk. Saudara Feiyang, kamu harus berhati-hati. Kata Lin Yi. Dalam. Qin Feiyang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jika kamu punya waktu, pulanglah dan lihat-lihat. Pulang ke rumah. Lin Yi bergumam, dengan sedikit kehilangan di matanya. Dia tahu bahwa rumah yang disebutkan Qin Feiyang adalah kin besar. Tapi apa gunanya kembali, tidak ada yang ingat, dan tidak ada rasa memiliki di rumah. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, meskipun kamu tidak mengingat semua orang, semua orang tetap mengingatmu. Selama kamu merasakannya dengan hatimu, kamu pasti akan merasakan perhatian semua orang kepadamu. Oke. Lin Yi mengangguk dan berbalik meninggalkan lelaki tua jorok itu. Orang tua, jangan pergi. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Orang gila itu berteriak cepat. Kau tahu apa yang ingin kau tanyakan. Namun, orang tua ini tidak akan memberi tahu Anda. Temukan jawabannya sendiri. Pria tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Apakah ada orang yang tidak bertanggung jawab seperti Anda? Kata orang gila itu dengan marah. Kalau begitu kau pikir orang tua ini adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan perlahan menghilang ke langit. Dengan kepergian kelima orang itu, penjara surgawi pun ikut lenyap. Astaga. Hujan deras tiba-tiba turun. Ternyata saat itu langit sedang turun hujan. Hujan deras turun, membasahi segalanya. Qin Feiyang dan dua orang lainnya juga langsung basah kuyuk. Namun ketiganya pura-pura tidak mendengar dan menatap ke langit. Orang gila itu berpikir, dari mana asal usulku? Mengapa orang tua itu memberiku seni rahasia ilahi yang menentang surga, dan mengapa dia mengirimku ke neraka? Adapun pertanyaan yang ada di pikiran Qin Feiyang dan Qin Batian, tentu saja Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya. Meskipun pertempuran di dunia kuno telah berakhir, ada pertempuran baru yang menanti mereka. Dan pertempuran baru ini lebih sulit dari pertempuran ini. Leluhur, aku minta maaf. Setelah waktu yang lama, Qin Feiyang berbicara, dan ada sedikit rasa menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Dialah yang meminta Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya untuk menjaga keempat pintu masuk, jadi tanggung jawab ada padanya. Itu bukan salahmu. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Cukup. Masih banyak yang harus dilakukan. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Sigila mengalihkan pandangannya dan menatap keduanya sambil tersenyum. Qin Feiyang dan Qin Batian terdiam beberapa saat, lalu mengangguk ringan. Badai itu berlangsung selama setengah bulan, menyapu bersih semua jejak pertempuran. Setelah badai, semuanya berangsur pulih, dan bumi berangsur-angsur mendapatkan kembali vitalitasnya. Satu tahun kemudian. Dunia Kura-Kura Hitam. Satu tahun di luar sama dengan lebih dari 30 ribu tahun di dunia Kura-Kura Hitam. Pada hari ini, Qin Feiyang akhirnya keluar dari Kastil Kuno. Setelah pertempuran itu, semua orang memulihkan diri di dunia Kura-Kura Hitam. Qin Feiyang juga sedang menyendiri. Meskipun kultivasinya tidak meningkat pesat, kekuatan hukumnya telah meningkat pesat. Dia merasa bahwa dia akan segera memahami taumaturgi pertama yang mendalam mengenai hukum karma dan hukum guntur. Kamu keluar. Teratai api muncul di atas ladang tanaman obat dan tersenyum pada Qin Feiyang. Iya. Qin Feiyang menganggup dan bertanya, bagaimana kabar semuanya? Semuanya baik. Teratai api menganggup. Bagaimana dengan leluhur? Qin Feiyang bertanya. Dia menyendiri, jadi menurutku tidak ada yang salah. Kata teratai api. Itu bagus. Qin Feiyang menghela nafas lega dan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana kabar guru dan yang lainnya. Mereka juga telah memadatkan jiwa dewa yang lengkap dan kini tengah membangun kembali tubuh mereka. Kata teratai api. Qin Feiyang menganggup dan berkata, apa yang dilakukan Longsun merupakan pukulan telak bagi guru, Anda harus menghiburnya. Jangan khawatir tentang hal itu, Ye Cheng, Su E R, dan lelaki tua Ye selalu bersamanya. Teratai api tersenyum. Baiklah. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, aku akan membawamu ke menara. Sambil berkata demikian, mereka berdua muncul di dalam menara. Meski waktu telah berlalu lama, menara itu masih dipenuhi bau darah yang menyengat. Teratai api menunduk dan bertanya, jika Longsun dan naga leluhur lainnya muncul atas kemauan mereka sendiri, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan warisan bagi para naga? Ya. Lagi pula, ini adalah janjiku kepada pangeran naga. Meskipun dia sudah mati dan tidak mendengar janjiku, aku tetap harus melakukannya. Sayangnya. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Saya percaya bahwa pangeran naga tidak akan menyalahkanmu di dunia bawah. Mengingat sifatnya yang murah hati, dia tidak akan menyalahkanmu. Teratai api tersenyum. Orang mati tidak bisa hidup kembali, jadi tidak ada gunanya mengatakan ini. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan urat roh serta urat kristal yang tersembunyi di bawah tanah merobek tanah dan naik ke udara. Banyak. Teratai api terkejut. Setidaknya ada 2 hingga 3 juta urat roh dan urat kristal di depan mereka. Ini adalah fondasi para naga. Namun sekarang, tempat itu menjadi milik alam kura-kura hitam. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan membawa teratai api, serta semua urat roh dan urat roh, ke langit di atas tanah iblis. 2.953 Teratai api melirik ke arah negeri iblis dan tersenyum pahit, tidak peduli berapa banyak urat roh dan urat kristal yang ada, itu tidak berguna, tidak dapat menampung semuanya. Kalau begitu berikanlah pada makhluk-makhluk di dunia penyuh hitam. Qin Feiyang tertawa. Memang, nadir roh dan urat kristal tanah iblis telah lama mencapai keadaan jenuh. Namun dunia kura-kura hitam bukan hanya tanah iblis. Ada juga domain timur, domain utara, dan domain selatan. Kali ini, kemenangan terbesar atas para naga bukanlah dirinya dan si gila, bukan pula kastil atau zona pembantaian, melainkan makhluk-makhluk dari dunia kura-kura hitam. Mereka lah yang menyediakan sejumlah besar darah yang memungkinkan zona pembantaian mencapai level senjata ilahi berdaulat. Upaya gabungan mereka pula yang berhasil memecahkan segel kastil. Jadi, mereka adalah orang-orang yang seharusnya paling diberi ucapan terima kasih. Teratai api terkeke, sekarang prestise anda di dunia kura-kura hitam telah melampaui pilupi dan yang lainnya. Apakah begitu? Qin Feiyang terkejut. Dalam. Ketika kamu bertempur di luar, mereka juga menonton dari dalam hingga akhir pertempuran. Melihatmu mempertaruhkan nyawamu demi dunia kuno, demi masyarakat dunia, mereka penuh dengan rasa hormat padamu di dalam hati mereka. Kata teratai api. Menonton pertempuran sepanjang waktu. Qin Feiyang tercengang. Iya. Ketika kami meminta mereka membantu memecahkan segel kastil, mereka mengajukan permintaan, yaitu menyaksikan seluruh pertempuran. Saat itu keadaannya sedang kritis, jadi si bocah nakal itu setuju. Kata teratai api. Jadi seperti itu. Qin Feiyang menganggup menyadari hal itu. Sebenarnya ini juga bagus. Dulu, mereka hanya tahu ada orang sepertimu di dunia penuh hitam, tapi mereka tidak tahu banyak tentangmu. Tetapi sekarang, setelah pertempuran ini, mereka memiliki pemahaman baru tentang anda. Dan mereka tahu orang macam apa anda. Jadi ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Teratai api tertawa. Masuk akal. Qin Feiyang menganggup. Teratai api berkata, kalau begitu, kamu bisa memberi mereka urat kristal dan garis jiwa sendiri. Qin Feiyang tersenyum tipis sambil mengamati sekelilingnya dan berkata, teman-teman, aku Qin Feiyang. Langsung. Suara ini bergema di benak setiap makhluk hidup di dunia penuh hitam. Ini. Suara sang penguasa tertinggi. Dalam sekejap. Semua orang mendidih karena kegembiraan. Semuanya, harap diam dan dengarkan aku. Suara Qin Feiyang terdengar lagi. Tenang, tenang. Dengarkanlah Tuhan penguasa. Semua orang menjadi tenang. Dalam sekejap, seluruh dunia kura-kura hitam terdiam. Kalian mungkin belum pernah mendengar tentang naga di masa lalu, tapi saya yakin kalian semua sekarang sudah mengetahuinya. Mereka adalah penguasa dunia kuno, dan telah menguasainya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi. Mereka tiran, kejam, dan tidak berperasaan. Mereka menganggap semua makhluk hidup sebagai semut, yang menyebabkan seluruh dunia kuno berada dalam jurang penderitaan. Menghadapi peraturan seperti itu, bagaimana mungkin kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Meskipun aku, Qin Feiyang, juga membunuh orang seperti pohon, di mataku, baik manusia maupun binatang, mereka selalu setara. Tidak ada yang mulia atau rendahan. Jadi, saya ingin membantu makhluk hidup di dunia kuno. Tetapi naga terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan aku hanya bisa putus asa. Tetapi. Saya tidak takut. Karena aku punya pendukung, dan pendukung itu adalah kamu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Karena kaulah yang membantuku mengalahkan para naga, kaulah yang membawa kedamaian ke dunia kuno, dan kaulah yang selalu mendukungku, menolongku, dan melindungi rakyat jelata di dunia ini. Saya, Qin Feiyang, dengan ini berjanji bahwa selama saya berada di sini, dunia penyuh hitam akan selalu damai. Kalian semua adalah keluarga ku dan aku akan melindungi kalian dengan nyawaku. Qin Feiyang tidak mengucapkan kata-kata ini dengan keras, bahkan dapat dikatakan sangat tenang, tetapi semua makhluk hidup tak tertandingi tersentuh. Hanya satu kata yang ada di hati mereka saat ini, dan itu sepadan. Mereka juga sangat beruntung memiliki penguasa seperti itu. Qin Feiyang melambaikan tangannya dengan lembut, dan semua urat kristal dan urat roh langsung menghilang dari langit di atas tanah iblis. Di saat berikutnya, fena-fena roh dan urat-urat kristal ini muncul di setiap sudut dunia penyuh hitam. Ini adalah tanda kecil penghargaanku. Tetapi saya berharap tidak terjadi perampasan atau penggelapan. Karena urat-urat roh dan urat-urat kristal ini bukan milik siapa-siapa, melainkan milik bersama semua orang di dunia penyuh hitam. Saya berharap semua orang dapat mengesampingkan keegoisan dan dendam mereka, dan membiarkan dunia penyuh hitam terus damai. Kita akan bersatu, dan kita tidak akan terpisahkan. Entah kita kenal atau tidak, entah mereka manusia atau binatang, kita semua akan memperlakukan mereka seperti keluarga. Saya benar-benar tidak berharap dunia penyuh hitam kita akan menjadi dunia kuno berikutnya. Saya mohon kepada semua orang di sini. Ini bukan hanya rumahku, Qin Fei Yang, tetapi juga rumahmu. Di masa depan, mari kita lindungi rumah ini bersama-sama, oke? Qin Fei Yang berkata dengan nada tulus. Tuan penguasa benar, dunia penyuh hitam adalah rumah kita bersama. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka adalah rekan senegara kita. Kita harus bekerja sama untuk melindungi rumah ini. Itu benar. Semua orang melihat bencana dunia kuno dengan mata kepala mereka sendiri. Perang, darah memotori bumi, dan yang menderita adalah orang-orang tak berdosa. Jadi, kita harus melindungi dunia penyuh hitam dan menghargai semua yang kita miliki saat ini. Semua orang berbicara satu demi satu. Dibandingkan dengan orang-orang dunia kuno, mereka jauh lebih beruntung. Misalnya, urat roh dan urat kristal selalu diberikan kepada mereka oleh Qin Fei Yang, dan dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk mencarinya. Terima kasih sekali lagi, semuanya. Saya berharap semua orang hidup bahagia di masa depan. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menatap teratai api dan tersenyum. Sungguh sekelompok orang yang imut. Ya, makhluk hidup di negeri ini layak untuk kita lindungi. Teratai api tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan wilayah barat? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wilayah barat. Qin Fei Yang merenung dan tidak mengatakan sepatah katapun. Saat ini, masih banyak darah di wilayah barat. Mengapa kita tidak menggunakan wilayah barat saja untuk menyimpan darah di masa mendatang? Tanya teratai api. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi begitu dia selesai berbicara, Qin Fei Yang menyesalinya. Mengapa dia menyesalinya? Karena dengan mengatakan hal itu, sama saja dengan mengikat teratai api ke dunia kura-kura hitam. Seseorang harus tahu. Teratai api adalah kepala istana dari Istana Sembilan Surga. Dia punya tugas. Dia tidak bisa bersikap egois dan membiarkan teratai api tetap berada di dunia kura-kura hitam selamanya. Qin Fei Yang bertanya dengan ragu-ragu, gadis, sekarang naga telah dihancurkan, apa rencanamu? Teratai api berkata, apa rencana lain yang bisa kumiliki? Kita lanjutkan saja. Bagaimana? Qin Fei Yang curiga. Teratai api berkata, seperti biasa, mari kita hidup seperti ini. Qin Fei Yang mengerti. Gadis ini sama sekali tidak berniat meninggalkan dunia penyu hitam. Qin Dage, apakah kamu mencoba mengusirku? Teratai api menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Tidak-tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Aku hanya ingin mengatakan, bagaimanapun juga, kamu adalah kepala istana dari Istana Sembilan Surga. Sekarang pertempuran sudah berakhir, bukankah seharusnya kamu kembali dan melihatnya? Apakah kamu tidak mencoba mengusirku? Teratai api mengerucutkan bibirnya. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku sangat senang kamu bisa tinggal, tapi aku tidak boleh begitu egois. Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Sejujurnya, sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Kalau begitu, mari kita segera pergi. Kata Qin Fei Yang. Teratai api tertegun dan berkata, Mengapa kamu terburu-buru? Bukan saya yang terburu-buru, Melainkan masyarakat di empat wilayah utama. Pikirkanlah, ini sudah setahun. Mereka yang pindah ke empat domain utama pasti sudah menantikannya. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu selalu memikirkan orang lain. Sebaliknya, kamu terus menunda urusanmu sendiri. Teratai api menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa saya lakukan? Qin Fei Yang tersenyum. Tentu saja. Pertarungan sudah berakhir. Bukankah seharusnya kau mempertimbangkan untuk memberikan status pada gadis Putri Duyung? Kata teratai api. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Dia mengikutimu tanpa mengeluh. Kau tidak boleh mengecewakannya. Kata teratai api. Qin Fei Yang menatap kediaman Putri Duyung dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, saatnya memberinya status. Empat domain utama. Seperti yang dipikirkan Qin Fei Yang, mereka yang pindah ke empat domain utama menantikannya setiap hari. Bahkan banyak orang yang berdiri di tepi laut dan seharian memandang ke arah tanah suci. Pada saat yang sama. Orang-orang di empat wilayah utama, seperti Sangguan Feng Lan, Master Pavilion Sekolah Harta Karun, dan Tetua Pertama, semuanya mengetahui tentang pertempuran antara Qin Fei Yang dan para naga. Mereka juga menantikannya. Istana Surga ke-9. Sudah setahun. Kenapa belum ada kabar? Tetua Pertama berdiri di puncak gunung di bawah tangga menuju surga, memandangi lautan naga dengan wajah khawatir. Kamu harus datang ke sini beberapa kali sehari. Apakah kamu lelah? Penatua Wei menatapnya tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Tetua Pertama mengerutkan kening. Apa yang perlu saya khawatirkan? Aku tidak sepertimu. Aku tidak punya cucu di tanah suci. Kata Penatua Wei dengan ringan. Kau terlalu tidak berperasaan. Si gila kecil adalah cucuku, jadi dia juga cucumu. Tidak bisakah kau peduli padanya? Kata Tetua Pertama dengan marah. Kamu salah. Kapan kamu bisa berbagi cucumu? Penatua Wei mengerutkan bibirnya. Kau bajingan tua. Tetua Pertama melotot padanya. Mengapa kamu masih memarahiku? Kata Penatua Wei dengan marah. Memarahi kamu terlalu ringan. Tidakkah kau tahu bagaimana si gila kecil dan kinfe yang memperlakukan alam surga ke-9 kita? Aku belum pernah melihat orang yang tidak berperasaan sepertimu. Tetua Pertama mendengus. Apakah kamu benar-benar cemas? Penatua Wei tercengang. Bagaimana agar aku tidak merasa cemas? Kata Tetua Pertama. Baiklah, baiklah, ini salahku. Penatua Wei menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa mereka akan baik-baik saja? Tetua Pertama mengerutkan kening. Pikirkanlah, jika mereka benar-benar tewas dalam pertempuran, apakah para naga akan membiarkan kita pergi? Sekalipun mereka membiarkan kita pergi, mereka tidak akan membiarkan penduduk tanah suci pergi. Tapi lihat, para naga belum mengirim siapapun ke sini. Apa artinya ini? Itu artinya pertempuran mungkin belum berakhir. Ada kemungkinan juga para naga telah mati. Kata Penatua Wei. Sudah setahun. Bagaimana mungkin ini belum berakhir? Mengenai kematian para naga. Jika naga benar-benar mati, mengapa Kinfei yang dan yang lainnya belum kembali? Tetua Pertama mengerutkan kening. Mungkin. Penatua Wei hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menatap ke langit dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Kemudian, senyum mengembang di wajahnya dan dia berkata, Mereka kembali sekarang. Mereka kembali. Tetua Pertama tercengang. Dia segera mendongat dan wajahnya penuh kegembiraan. 2.954 Di langit di atas, kekuatan ilahi yang dahsyat muncul dari udara tipis. Dentang. Setelah itu. Disertai suara yang memekakkan telinga, sebuah pintu batu muncul, dan dua sosok berjalan keluar berdampingan. Siapa lagi kalau bukan Kinfei yang dan Fire Lotus. Tetua Pertama dan Tetua Wei bergegas maju untuk menyambut mereka. Lama tak berjumpa. Apa kabar? Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Melihat kedua lelaki tua itu, dia merasa sangat dekat dengan mereka. Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, kami baik-baik saja. Kami tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Sebaliknya, Anda membuat kami khawatir selama setahun penuh. Hentikan omong kosong itu. Siapa yang memenangkan pertarungan antara kamu dan para naga? Tetua Pertama bertanya. Ini. Kinfei yang menatap Tetua Pertama dan tergagap. Di samping, teratai api menatap Kinfei yang dengan curiga. Apa yang perlu diragukan? Katakan. Tetua Pertama mendesak. Melihat reaksi Kinfei yang, Tetua Wei tidak dapat menahan rasa panik. Mendesah. Kinfei yang mendesah pelan, dan sedikit kesedihan merayapi di antara alisnya. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Tetua Wei dan Tetua Wei tiba-tiba berkedut. Lihat, itu Kinfei yang. Dia kembali dari Tanah Suci. Suara gerbang ruang waktu membuat banyak orang khawatir. Ketika semua orang bergegas mendekat dan melihat bahwa itu ternyata Kinfei yang, mereka tidak dapat menahan rasa gembira. Setahun yang lalu, ketika orang-orang Tanah Suci pindah ke empat wilayah utama, semua orang sudah tahu apa yang dilakukan Kinfei yang di Tanah Suci. Ini adalah prestasi yang luar biasa, suatu eksistensi yang patut dikagumi. Kinfei yang. Itu benar-benar dia. Semakin banyak orang datang. Mereka yang berjongkok di pinggir pantai pun berbondong-bondong datang. Mereka semua berasal dari Tanah Suci. Hanya dalam seratus nafas. Tempat ini menjadi lautan manusia. Begitu banyak orang datang secepat itu. Kinfei yang tercengang. Ini berarti Anda memiliki pengaruh besar sekarang. Teratai api mentransmisikan sambil tersenyum. Dia telah mengenakan topeng selama ini, dan auranya juga tersembunyi. Itulah sebabnya Tetua pertama dan Wei tua tidak mengenalinya. Kinfei yang tersenyum pahit. Apa sih yang kamu lakukan? Mengapa kamu masih ragu-ragu? Teratai api menatapnya dengan bingung. Kinfei yang terkekeh dan berkata, Aku hanya ingin bermain-main dengan perasaan detak jantungku. Aduh! Teratai api menatap Kinfei yang dengan kaget. Berapa umurmu? Kenapa kamu masih kekanak-kanakan? Itu benar-benar dia. Sangguan Fenglan juga datang, begitu pula semua Tetua. Terlepas dari apakah mereka dulu membenci Kinfei yang atau menyukai Kinfei yang, mereka semua memiliki senyum gembira di wajah mereka saat ini. Karena sekarang, mereka semua tahu bahwa Kinfei yang sedang bertarung dengan para naga di Tanah Suci. Hanya hal ini saja sudah layak mendapatkan rasa hormat mereka. Kenapa cuma kalian berdua? Sangguan Fenglan memandang Kinfei yang dan Fire Lotus dan bertanya. Ini. Kinfei yang masih ragu-ragu dan bimbang. Melihat ini. Semua orang yang hadir, seperti Tetua Pertama dan Tetua Wei, merasakan jantung mereka berdebar kencang. Kinfei yang, katakan sesuatu. Bagaimana situasi di Tanah Suci sekarang? Apakah kita masih bisa kembali? Penduduk Tanah Suci tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan bersorak. Mendesah. Kinfei yang menghela nafas, membungkuk, dan menundukkan kepalanya. Maaf, aku telah mengecewakan semua orang. Apa? Mendengar ini, ekspresi semua orang membeku. Apakah dia gagal? Tetua Pertama bertanya, bagaimana dengan si gila? Kakak senior gila. Kinfei yang terdiam sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, dia juga tewas dalam pertempuran. Tetua Pertama tiba-tiba merasa seperti disambar petir, dan tubuhnya bergetar hebat. Wei tua dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Tetua Pertama. Hanya teratai api dan aku yang lolos, yang lainnya tewas dalam pertempuran. Maafkan aku, aku benar-benar minta maaf, aku tidak melindungi semua orang. Kinfei yang menangis terseduh-seduh. Kamu terlalu mendalami peran itu. Teratai api menatap Kinfei yang dengan kaget. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Naga masih menjadi penguasa dunia kuno, kita tidak akan pernah bisa kembali. Penduduk Tanah Suci tak kuasa menahan diri untuk menatap ke Tanah Suci, wajah mereka penuh kesedihan. Maafkan aku, aku benar-benar minta maaf. Kinfei yang menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan Huo Yi? Sangguan Fenglan bertanya. Kinfei yang menatap Sangguan Fenglan dan menghela nafas, dia juga tewas dalam pertempuran. Mata Sangguan Fenglan bergetar, dan air mata tiba-tiba mengalir di wajahnya. Kin Dagei, tampaknya dia benar-benar punya perasaan pada Huo Yi. Teratai api memandang Sangguan Fenglan dan mengirimkan suaranya. Ya. Kinfei yang menjawab diam-diam. Teratai api memutar matanya dan mengirimkan suaranya. Kin Dagei, aku punya ide. Apa itu? Kinfei yang bingung. Huo Yi khawatir identitasnya akan terungkap dan Sangguan Fenglan tidak akan menerimanya. Sebaiknya kita coba sedikit sekarang dan melubangi lapisan kertas jendela ini. Kata Teratai api dalam hati. Kinfei yang mendengar ini, merenung sejenak, dan menyampaikan suaranya, jika kita benar-benar dapat membantu Huo Yi, itu adalah hal yang baik. Baiklah, Anda merencanakannya, saya akan bekerja sama dengan Anda. Oke. Teratai api menjawab secara diam-diam, menatap Sangguan Fenglan, dan mendesah, sebelum Huo Yi meninggal, tidak ada seorang pun yang menyebut-nyebutnya, kecuali kamu. Apa yang dia katakan? Sangguan Fenglan menatap Teratai api dengan air mata di matanya. Katanya, sayang sekali dia tidak bisa memberimu rumah yang bahagia dalam hidup ini. Dia bilang dia mengecewakanmu. Jika ada kehidupan setelah mati, dia pasti akan melindungimu dengan baik. Kata Teratai api. Ya. Kinfei yang juga menganggup dan berkata, dia meninggal di pelukanku. Bahkan saat meninggal, dia selalu memikirkanmu. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia benar-benar ingin melihatmu untuk terakhir kalinya, tapi... Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya, dia sudah menangis. Penatua Wei baru saja menghibur Penatua pertama, dan bergegas maju untuk menghibur Sangguan Fenglan. Karena Sangguan Fenglan adalah muridnya. Dan dia selalu memperlakukannya seperti putrinya. Dan dia juga tahu identitas asli Huo Yi, awalnya dia masih memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena dia mengenal murid ini, jika dia tahu bahwa Huo Yi adalah wakil kepala istana, pasti akan sulit baginya untuk menerimanya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia akan menerima berita buruk tentang Huo Yi. Teratai api menghela nafas dan berkata, ada satu hal lagi yang dia minta untuk kami sampaikan kepadamu. Apa itu? Mata Sangguan Fenglan tampak kusam. Teratai api berkata, dia ingin kami meminta maaf kepadamu atas namanya. Dia tidak perlu menyesali apapun. Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya. Dia punya. Dia menyembunyikan identitasnya darimu. Kata Teratai api. Siapa identitasnya? Sangguan Fenglan tertegun dan menatap Teratai api dengan curiga. Teratai api berkata, identitasnya adalah wakil kepala istana sembilan surga, Yi Xiaoyao. Apa? Huo Yi adalah wakil kepala istana kita. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia murid wakil kepala istana? Penduduk istana sembilan surga tiba-tiba menjadi geger. Terutama tetua pertama dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar. Huo Yi adalah wakil kepala istana Anda. Penatua Wei sudah lama mengetahui hal ini. Kata Teratai api. Tetua pertama menoleh menatap Tetua Wei dan bertanya, Tetua Wei, benarkah ini? Guru. Sangguan Fenglan juga mengangkat kepalanya dan menatap Tetua Wei. Bukan hanya mereka saja, seluruh orang di istana sembilan surga yang hadir tengah menatap ke arah Tetua Wei saat ini. Penatua Wei melirik semua orang, menganggup dan mendesah, itu benar. Bagaimana mungkin wakil kepala istana? Ini pasti mimpi. Semua orang menggelengkan kepala. Beberapa bahkan meraung. Kejatuhan kepala istana saat itu telah membawa bencana yang menghancurkan bagi istana sembilan surga. Sekarang bahkan wakil kepala istana telah tewas dalam pertempuran, apa yang akan terjadi pada istana sembilan surga di masa depan. Jadi, mereka tidak bisa menerima masalah ini. Teratai api menatap semua orang dengan sedih dan mentransmisikan suaranya, Kin Dage, apakah kita sudah bertindak terlalu jauh? Kin Fe yang menatap semua orang, menggertakkan giginya, dan mentransmisikan suaranya, demi kebahagiaan Huo Yi, lanjutkan. Baiklah. Teratai api menjawab dengan diam-diam. Sambil menatap sangguan Fenglan, dia berkata, meskipun dia berbohong kepadamu, perasaannya kepadamu itu nyata. Dia berkata, tolong maafkan dia. Lalu mengapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Sangguan Fenglan meraung. Dia takut kamu tidak bisa menerimanya setelah mengetahuinya, jadi dia merahasiakannya. Dia juga takut kehilanganmu. Kin Fe yang mendesah. Sangguan Fenglan tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Lalu, apakah kamu sudah memaafkannya? Tanya Teratai api. Dia sudah meninggal, apa gunanya bersikap perhitungan? Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya. Teratai api bertanya, kalau begitu, apakah kamu masih bersedia bersamanya? Jika dia belum mati, aku bersedia. Sangguan Fenglan bergumam. Benar-benar. Kata Teratai api. Dalam. Sangguan Fenglan mengangguk, ekspresinya sangat kesepian. Teratai api tertawa, Huo Yi pasti senang mendengarnya. Bisakah dia mendengarnya? Dia tidak bisa mendengarnya. Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju tangga langit, punggungnya terlihat sangat sunyi. Tetua Agung dan yang lainnya juga memperlihatkan ekspresi sedih di wajah mereka. Tetua Agung, kau harus menenangkan dirimu. Ketua Istana dan Wakil Ketua Istana sudah tiada. Kaulah Pilar Istana Sembilan Surga kami. Para murid di bawah berteriak. Pilar. Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedih. Titik. Lan, R. Namun pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kehampaan. Tubuh halus sangguan Fenglan bergetar. Suara ini. Tetua Agung, Tetua Wei, dan semua orang di Istana Sembilan Surga segera melihat ke arah asal suara itu. Mereka melihat tiba-tiba ada orang tambahan di samping Qin Fei Yang dan Fire Lotus. Siapa lagi orang ini kalau bukan Huo Yi? Huo Yi. Tidak. Itu Wakil Kepala Istana. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Qin Fei Yang mengatakan bahwa Wakil Kepala Istana telah meninggal? Mengapa dia muncul? Mungkinkah itu hantu? Semua orang bingung. Huo Yi mengabaikan semua orang, melangkah ke tangga langit, dan dengan cepat berlari di belakang sangguan Fenglan sambil berkata, Lan, R. Aku mendengar semuanya, maafkan aku, seharusnya aku tidak berbohong kepadamu, seharusnya aku memberitahumu identitasku sejak lama. Tubuh dan pikiran sangguan Fenglan bergetar. Itu benar. Itu suaranya. Air mata di matanya tiba-tiba tidak bisa berhenti mengalir. Melihat wanita yang dicintainya tidak menoleh, Huo Yi sempat bingung. Cepatlah bertindak. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Bagaimana kita bertindak? Huo Yi bingung. Kamu selalu bilang aku balok kayu, tapi menurutku kamu balok kayu yang sebenarnya. Memeluk. Qin Fei Yang diam-diam merasa kesal. Memeluk. Huo Yi terkejut dan berkata dalam hati, Apakah ini akan berhasil? Sekalipun tidak berhasil, itu harus berhasil. Berhasil atau tidaknya tergantung sekarang. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Huo Yi menggetahkan giginya dan mengulurkan tangan untuk memeluk Sangguan Feng Lan dari belakang. Tubuh halus Sangguan Feng Lan bergetar lagi. Saya minta maaf. Aku telah membuatmu sedih. Huo Yi menyalahkan dirinya sendiri. Lepaskan aku, pembohong. Kau telah berbohong padaku. Sangguan Feng Lan berjuang keras. Aku tidak akan melepaskannya, aku tidak akan melepaskannya selama sisa hidupku. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan memeluknya erat-erat. Karena sudah seperti ini, dia tidak peduli jika pihak lain marah. 2955 Mendengar pengakuan Huo Yi, Sangguan Feng Lan tidak bisa menahan rasa gembira di hatinya. Namun raut wajahnya berubah semakin dingin dan dia berkata dengan marah, lepaskan. Aku tidak akan melakukannya. Bagaimana jika kamu melarikan diri? Huo Yi menggelengkan kepalanya seperti genderang. Saya tidak akan lari. Kata Sangguan Feng Lan tak berdaya. Saya tidak percaya. Kata Huo Yi. Jangan membuatku marah. Sangguan Feng Lan berteriak. Kamu imut saat marah. Huo Yi terkekeh. Kamu lembek sekali. Aku tidak menyangka wakil kepala istana memiliki sisi yang begitu mengerikan. Apa yang Anda tahu? Inilah kekuatan cinta. Semua orang merinding. Cepat lepaskan. Banyak sekali orang yang menonton. Sungguh skandal. Sangguan Feng Lan sangat cemas. Terutama saat ada banyak murid istana sembilan surga di sini. Bagaimana dia bisa menghadapi mereka di masa depan? Kita tonton saja. Kami terbuka dan jujur. Apa yang Anda takutkan? Huo Yi hanya memperlihatkan jiwanya yang tak tahu malu. Kamu tidak takut, tapi aku takut. Sangguan Feng Lan terbakar rasa cemas. Namun, kultivasi Huo Yi sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia tidak bisa melepaskan diri. Dia marah dan senang pada saat yang sama. Dia bertanya, Lalu mengapa kamu berbohong padaku? Bukankah Qin Fei Yang dan yang lainnya baru saja mengatakan bahwa mereka takut kau tidak akan menerimaku setelah aku menyatakan cinta padamu. Jadi mereka merahasiakannya darimu. Kata Huo Yi. Bukan itu yang sedang ku bicarakan. Kata Sangguan Feng Lan dengan marah. Lalu apa yang sedang kamu bicarakan? Huo Yi curiga. Maksudku, kenapa kau biarkan mereka berbohong padaku kalau kau sudah mati? Kata Sangguan Feng Lan dengan marah. Saya benar-benar tidak meminta mereka melakukan ini. Mereka membuat keputusan itu tanpa sepengetahuan kami. Demi apa, kalau ada yang berbohong sedikit saja, saya akan disambar petir. Kata Huo Yi. Diam. Tidak apa-apa, kenapa kamu mengumpat? Sangguan Feng Lan menegur. Hei hei, kamu kasihan sama aku. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Tidak. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, aku janji, aku tidak akan berbohong padamu lagi. Kata Huo Yi. Kalau begitu, biarkan aku pergi dulu. Kata Sangguan Feng Lan. Tidak. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Jika kau terus melakukan ini, aku akan benar-benar marah. Jangan datang mencariku lagi di masa depan. Kata Sangguan Feng Lan dengan marah. Ketika Huo Yi mendengar ini, dia segera melepaskan tangannya. Sangguan Feng Lan merapikan pakaiannya yang berantakan dan menolek ke arah Huo Yi. Melihat wajah yang dikenalnya ini, matanya tak kuasa menahan air mata. Jangan menangis. Saya sedikit takut. Huo Yi menatapnya dengan panik. Sangguan Feng Lan melihat ekspresi Huo Yi yang tak berdaya dan tidak bisa menahan tawa. Sangat cantik. Huo Yi tercengang. Pipi Sangguan Feng Lan memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Huo Yi. Kamu benar-benar tidak tahu. Ya. Huo Yi mengangguk. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Qin Fei Yang dan Lin Ming dan berkata dengan marah, itu semua karena mereka membuat keputusan sendiri. Mereka menipumu hingga meneteskan begitu banyak air mata. Punya hati nurani. Teratai api memutar matanya. Huo Yi tersenyum malu, lalu menatap Sangguan Feng Lan dan berkata, Laner, kapan kita menikah? Menikah. Sangguan Feng Lan tercengang. Qin Fei Yang dan Fire Lotus juga tercengang. Meskipun seseorang harus menyerang saat besinya masih panas, ini terlalu cepat. Uhuk-uhuk. Tiba-tiba, ada batuk kering. Semua orang memandang Pena Tua Wei. Wakil kepala istana, Anda bukan anak kecil lagi. Bisakah Anda memperhatikan kesan Anda? Lagipula, Feng Lan adalah murid orang tua ini. Bukankah seharusnya dia meminta persetujuanku terlebih dahulu? Pena Tua Wei menatap Huo Yi dan berkata, Kamu masih perlu mendapatkan persetujuanmu. Dasar orang tua, apakah kau sudah bosan hidup? Berani-beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Huo Yi mengangkat alisnya. Bagaimana kau bisa berbicara kepada tuanku seperti itu? Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Aku bercanda, aku bercanda. Jangan marah. Kau tahu, aku selalu berbicara seperti ini padanya. Sebenarnya, aku menghormatinya di hatiku. Huo Yi segera tersenyum meminta maaf. Sangguan Feng Lan menatapnya tanpa daya. Huo Yi melangkah maju, menyeka air mata di pipi Sangguan Feng Lan, dan berkata, Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud berbohong padamu. Itu semua sudah berlalu. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Seseorang berkata, Maaf, apakah Anda benar-benar wakil kepala istana? Huo Yi berdiri di tangga langit, menatap murid-murid di bawah, dan berkata, Itulah yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, dia meminum pil pemulihan wajah, dan dengan cepat mengembalikan penampilan aslinya. Itu benar-benar kamu. Bukankah kamu sudah bermain-main seharian? Sang Tetua Agung segera berkata dengan marah. Uhuk-uhuk. Bisakah kau tinggalkan aku sedikit wajah? Huo Yi terbatuk kering. Kamu masih menginginkan wajah. Sang Tetua Agung sangat marah. Huo Yi terkekeh, lalu wajahnya berubah serius, dan berkata, Lelucon itu sudah dibuat, dan Laner juga sudah memaafkanku. Sekarang, aku akan memberitahu kalian semua kabar baik. Kabar baik apa? Semua orang curiga. Kami menang. Di alam kuno saat ini, tidak ada lagi naga. Huo Yi berteriak keras. Apa? Won? Semua orang tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fei Yang dan Fire Lotus. Maaf, saya memang bercanda dengan semuanya tadi. Qin Fei Yang pertama-tama tersenyum meminta maaf, dan berkata, Kita benar-benar menang. Sahabat-sahabat tanah suci, kalian dapat kembali kapan saja. Benar-benar. Semua orang menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Itu benar sekali. Qin Fei Yang mengangguk. Semua orang saling memandang, lalu bersorak. Beberapa orang bahkan tidak sabar untuk terbang ke Laut Naga Surgawi. Sang Tetua Agung memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Bagaimana dengan si gila kecil? Qin Fei Yang dan teratai api saling memandang dan tersenyum. Saat Qin Fei Yang melambaikan tangannya, orang gila segera muncul dari udara tipis. Pria tua. Si gila melirik ke arah kerumunan di sekelilingnya, menatap ke arah Tetua Agung, lalu menyeringai. Tetua Agung segera berlari menghampiri dan melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan tiga kali, ia meraih tangan orang gila itu dan menangis bahagia. Aku masih hidup, bukan. Kenapa kamu menangis? Bisik si gila. Tidak bisakah aku bahagia? Sang Tetua Agung meraung. Baiklah, baiklah. Orang gila itu mengangguk. Ekspresinya penuh ketidakberdayaan, tetapi hatinya sangat hangat. Melihat pemandangan ini, Penatua Wei tidak bisa menahan senyum. Kemudian dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kamu terlalu banyak bercanda. Qin Fei Yang menggaruk kepalanya dan tampak agak malu. Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu bertanya, lalu, berapa banyak di antara kalian yang masih hidup? Sebagian besar dari kami selamat, tetapi banyak juga dari kami yang berkorban. Qin Fei Yang mendesah. Ini adalah perang, dan ini tidak dapat dihindari. Selama kita menang, tidak apa-apa. Dan mereka yang berkorban, saya yakin mereka tidak menyesal. Penatua Wei menghibur. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, saya tidak ingin mengatakan apapun lagi. Saya hanya berharap semua orang dapat menghargai kedamaian yang langka ini sekarang. Kami akan. Penatua Wei menganggup dan menatap Penatua Agung, lalu berkata, cepat dan sambut mereka. Jangan biarkan mereka berdiri di sini sepanjang waktu. Iya-iya-iya. Tetua Agung menganggup, melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia tersenyum dan berkata, ayo kembali dan bicara. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Qin Fei Yang tersenyum. Rombongan itu berjalan menaiki tangga langit. Para murid yang menghalangi jalan mundur ke samping dan memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan kagum. Naga, siapa di dunia kuno yang tidak mengenalnya? Mereka adalah penguasa dunia kuno. Bahkan para petinggi Istana Sembilan Surga harus menundukkan kepala di hadapan para naga. Dan sekarang, mereka benar-benar dihancurkan oleh orang-orang ini. Sungguh mengagumkan. Penatua Wei menatap kerumunan di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, bubar. Dengan itu, dia meninggalkan puncak untuk pertama kalinya dan terbang. Istana Sembilan Surga. Di halaman yang terpencil. Ini adalah kediaman Tetua Agung. Di halaman, Sang Tetua Agung meminta semua orang untuk duduk dan membuat teh sendiri. Sebelum teh siap, disertai beberapa suara siulan, tiga sosok mendarat di depan halaman. Mengapa kalian ada di sini? Sang Tetua Agung memandang ketiga orang itu dan tertegun. Apakah saya harus melapor kepada Anda terlebih dahulu? Mereka adalah Sang Guan Kiyu, Master Pavilion dan Wakil Master Pavilion Harta Karun. Tetua Agung berkata sambil tersenyum, sudah sepantasnya aku melapor. Bagaimanapun, ini adalah Istana Sembilan Surga, bukan Pavilion Harta Karunmu. Pria Tua. Master Pavilion Harta Karun memarahi dan menuntun Sang Guan Kiyu dan Wakil Master Pavilion ke dalam halaman. Senior. Kin Fe Yang berdiri dan membungkuk. Tidak perlu begitu sopan, tidak perlu begitu sopan. Master Pavilion Harta Karun buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Kin Fe Yang. Ia berkata, sebenarnya, kamilah yang seharusnya tunduk padamu. Bagaimanapun, kaulah yang memimpin semua orang untuk menghancurkan ras naga dan mengembalikan kedamaian kepada kami. Ia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Wakil Master Pavilion mengangguk lalu menatap Huo Yi, Frenzy, dan Fire Lotus. Dan kalian semua. Kamu terlalu sopan. Teratai api tersenyum. Duduk. Kata Sang Tetua Agung, dan semua orang duduk membentuk lingkaran. Sang Guan Kiyu menatap Kin Fe Yang dan bertanya, apakah naga benar-benar hilang? Ia. Kin Fe Yang mengangguk. Apakah semuanya baik-baik saja? Sang Guan Kiyu bertanya. Semuanya baik-baik saja. Kin Fe Yang tersenyum. Itu bagus. Sang Guan Kiyu mengangguk dan menatap Kin Fe Yang. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menelannya. Kin Fe Yang menyesap tehnya dan menatap semua orang. Kami kembali kali ini bukan hanya untuk memberitahu kalian berita ini, tetapi juga untuk memberitahu kalian hal lain. Apa itu? Semua orang menatapnya dengan bingung. Kin Fe Yang menatap Teratai Api. Teratai Api tersenyum dan perlahan melepas topengnya. Apa? Tetua Agung, Wakil Master Pavilion, Master Pavilion, Sang Guan Kiyu, Sang Guan Feng Lan, dan Frenzi semuanya menatap Teratai Api. Itu benar. Teratai Api adalah penguasa istanamu. Kin Fe Yang tersenyum. Ini. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Apa yang salah? Bahkan kepala istana pun tidak bisa mengenalinya. Huo Yi mengerutkan kening. Tidak-tidak. Tetua Agung buru-buru melambaikan tangannya dan menatap Teratai Api. Dia bergumam, ini terlalu tak terduga. Mari kita tenang dulu. Ya. Di mata mereka, kepala istana sudah lama meninggal. Jadi sekarang setelah Teratai Api tiba-tiba menampakkan wujud aslinya di hadapan mereka, mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Sang Tetua Agung akhirnya tenang. Ia menatap Teratai Api dengan saksama dan bertanya, apakah kau benar-benar kepala istana? Ya. Teratai Api mengangguk. Tapi kamu. Sang Tetua Agung mengerutkan kening. Kin Dagelah yang menyelamatkanku. Huo Lian menceritakan secara sederhana tentang pertemuannya dengan Qin Fei Yang, serta apa yang terjadi setelah mereka bertemu. Jadi begitu. Semua orang tercerahkan. Alasan mengapa aku menyamar dan mengikuti Qin Fei Yang sebenarnya karena ketua istana. Huo Yi melanjutkan. Semua orang memandang Huo Yi, Tetua Agung, Tetua Wei, dan Sangguan Fenglan. Mereka segera berdiri dan berlutut di tanah, dengan hormat berkata, Salam, Tuan Istana. Salam, Kepala Istana. Sangguan Qiu, Master Pavilion, dan Wakil Master Pavilion juga segera bangkit dan memberi hormat. Teratai Api tersenyum tipis dan berkata, Tidak ada orang luar sekarang. Tidak perlu bersikap sopan. 2.956 Tetua Agung dan yang lainnya berdiri sambil berlinang air mata. Huo Yi terkekeh dan berkata, Kalian orang tua benar-benar sok penting. Apakah ini sok? Itu disebut kebahagiaan. Tetua Agung melotot ke arah Huo Yi sebelum menatap Qin Fei Yang dan si gila, dan kalian, ternyata menyembunyikan masalah sepenting itu dari kami. Orang tua, aku tidak bersalah. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya baru mengetahuinya sekarang. Orang gila itu menunjuk ke arah Huo Yi dan berkata dengan nada tidak puas, aku bahkan tidak tahu kalau dia adalah wakil kepala istana sebelumnya. Apa salahnya kalau aku memberitahumu? Kata Huo Yi. Baiklah, kalian kejam. Orang gila itu melotot tajam ke arah Huo Yi. Si tua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Fei Yang, kau mengirim kami ke neraka lalu ke surga. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Anda pertama kali memberitahu kami bahwa semua orang tewas dalam pertempuran. Bukankah itu akan membawa kita ke neraka? Lalu wakil kepala istana dan kepala istana muncul satu demi satu. Bukankah itu akan membawa kita ke surga? Di usia kami sekarang, kami tak sanggup menahan siksaanmu. Wei tua menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini salahku, salahku. Qin Fei Yang segera meminta maaf. Namun, aku sungguh berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan ketua istana dan merawatnya. Wei tua membungkuk pada Qin Fei Yang. Jangan, jangan, jangan. Qin Fei Yang segera memegang Old Wei dan berkata, Mereka telah menjagaku selama ini. Pak tua Wei melirik ke arah teratai api dan Huo Yi, Lalu menatap Qin Fei Yang dan mengangguk, Baiklah, kalau begitu orang tua ini tidak akan bersikap sopan padamu. Kita semua ada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Wei tua tersenyum dan menatap tetua agung, Kamu urus semua orang, Aku akan memberitahu semua orang bahwa kepala istana telah kembali. Jangan. Teratai api segera menghentikan Wei tua. Apa yang salah? Si tua Wei menatap teratai api dengan curiga. Teratai api tersenyum, Ayo kita lakukan seperti biasa. Seperti biasanya. Penatua Wei terkejut. Sang tetua agung dan yang lainnya juga menatap teratai api dengan bingung. Teratai api berkata, Kali ini aku kembali terutama untuk memberitahumu bahwa aku aman. Aku tidak ingin terlalu banyak orang mengetahuinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang setelah kau kembali, Kita harus mengumumkannya. Hanya dengan begitu istana sembilan surga kita akan memiliki tulang punggung. Kata Pak Tua Wei. Apakah orang-orang ini tidak punya tulang punggung saat aku tidak ada? Tanya teratai api. Ini. Penatua Wei kehilangan kata-kata. Selama bertahun-tahun ini, Urusan istana sembilan surga telah dikelola dengan baik oleh kalian semua, Dan istana sembilan surga menjadi semakin mulia. Jadi, tidak masalah apakah aku di sini atau tidak. Teratai api tersenyum. Anda. Tetua Wei dan tetua pertama saling berpandangan dan menatap teratai api dengan bingung. Mendesah. Sementara itu, Huo Yi menghela nafas dalam-dalam. Benar saja, Itu sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Teratai api tidak lagi berniat menjadi penguasa istana sembilan surga. Dia akan dibawa pergi oleh Qin Fei Yang. Dia sudah menduga hal ini, Tetapi masih ada jejak hayalan di dalam hatinya. Namun sekarang, Itu benar-benar terjadi. Teratai api memandang keduanya dan berkata, Aku sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Jadi, Mulai sekarang, Aku harus merepotkan kalian berdua untuk mengurus urusan istana sembilan surga. Kata-kata ini tidak bisa lebih jelas lagi. Bukan hanya tetua pertama dan tetua Wei saja, Tetapi sangguan Kiyu, Sangguan Fenglan, Master Pavilion, Dan wakil Master Pavilion semuanya mengerti. Dia meninggalkan istana sembilan surga. Penguasa istana, Setelah pertempuran dengan naga, Istana sembilan surga akhirnya pulih. Sekaranglah saatnya kami membutuhkanmu. Kau tidak bisa meninggalkan kami saat ini. Kata tetua pertama buru-buru. Kamu melebih-lebihkan. Saya dapat melihat bahwa istana sembilan surga semakin membaik. Tidak masalah apakah saya ada di sini atau tidak. Lagi pula, Bukankah ada Huo Yi dan Si Gila? Kemampuan mereka semua sangat luar biasa. Terutama Matman. Tahukah kebetapa hebat penampilannya dalam pertempuran melawan naga? Dapat dikatakan bahwa hanya dia saja yang mengambil sepertiga dari pujian tersebut. Teratai api tersenyum. Apakah itu dibesar-besarkan? Semua orang menatap Matman dengan heran. Tentu saja. Orang Gila itu tersenyum bangga, lalu menatap teratai api dan berkata, Jangan pikir aku akan mendengarkanmu hanya karena kau menyanjungku. Sudah ku bilang, Aku tidak tertarik dengan hal ini. Lalu, Apa yang kamu minati? Teratai api tertawa. Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Orang Gila memutar matanya. Tentu saja, Itu adalah lantai keempat keajaiban. Jika dia tidak tahu tentang keajaiban itu, Dia akan kembali ke Istana Sembilan Surga setelah menghancurkan naga. Namun sekarang sudah berbeda. Mengetahui bahwa ada dunia yang lebih menarik, Bagaimana dia bisa berhenti di dunia kuno? Anda. Teratai api menggelengkan kepalanya, Lalu berbalik menatap Huo Yi. Mengapa kamu menatapku? Huo Yi terbatuk. Kalau bukan kamu, Siapa yang harus aku perhatikan? Kata teratai api. Jangan memaksaku, Oke. Kau tahu sifatku, Aku orang yang malas. Sulit bagiku untuk menjadi wakil penguasa Istana, Apalagi penguasa Istana. Huo Yi berkata dengan wajah pahit. Teratai api berkata, Siapa yang tidak tahu kemampuanmu? Selama Anda bersungguh-sungguh, Tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan. Jangan menyanjungku, Aku sungguh tidak bisa. Huo Yi segera melambaikan tangannya. Teratai api mengangkat alisnya dan berkata, Apakah kamu tidak akan mendengarkan kata-kataku? Apa yang kamu inginkan? Memaksakan, kebaikan, Kedalam prostitusi. Biar ku beritahu, Dengan begitu banyak orang yang menonton, Kau tidak akan diizinkan main-main. Huo Yi bersembunyi di belakang sangguan Feng Lan dan berteriak. Apakah begitu? Teratai api menggosok tinjunya dan menatapnya dengan niat buruk. Sangguan Feng Lan menatap teratai api dan dapat melihat bahwa Teratai api bertekad untuk pergi. Dia menoleh ke Huo Yi dan bertanya, Apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Tentu saja aku ingin melakukannya bahkan dalam mimpiku. Huo Yi mengangguk. Baiklah, Asalku setuju menjadi kepala istana sembilan surga, Aku akan segera setuju menikah denganmu. Kata sangguan Feng Lan. Ini. Huo Yi memandang sangguan Feng Lan dengan bingung. Teratai api juga terkejut. Apa kamu setuju? Sangguan Feng Lan bertanya. Lan, Er, Mengapa kau bekerja sama dengannya untuk menyiksaku? Huo Yi berteriak sedih dan menatap Kinfei Yang untuk meminta pertolongan. Kinfei Yang meminum tehnya dan pura-pura tidak melihat. Bajingan, Kau hanya tahu berpura-pura bisu pada saat genting. Huo Yi mengumpat dengan marah. Jelab aku. Kata sangguan Feng Lan. Saya. Huo Yi melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun yang menolongnya. Wajah Frenzy dipenuhi dengan rasa bangga. Sepertinya kau berbohong padaku. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak-tidak. Huo Yi segera melambaikan tangannya dan menatap teratai api, sambil berkata, Kalian ini seperti memaksa bebek untuk bertengger. Baiklah, Aku akan memenuhi keinginan kalian. Kalian bisa bermain-main dengan Kinfei Yang. Apa maksudmu main-main? Kinfei Yang berkata dengan tidak senang. Sekarang akhirnya kamu bisa bicara. Kupikir kamu bisu. Huo Yi menatap Kinfei Yang dengan marah. Laki-laki seharusnya bertanggung jawab, bukan. Kinfei Yang tertawa. Cara yang bagus untuk mengatakannya. Ayo. Huo Yi cemberut. Saya jelas tidak cocok untuk hal ini. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Bahkan para naga pun hancur di tanganmu. Siapa lagi yang lebih mampu daripada dirimu? Huo Yi tampak tidak senang. Saya katakan, Apa yang salah dengan kalian? Jabatan Master Istana Surga ke-9 sangat bergengsi. Orang lain tidak sabar untuk iri padamu, Dan kamu tidak senang. Master Pavilion Harta Karun tidak tahan lagi dan memarahi. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya? Pokoknya, Sangguan Kiyu sekarang yang bertanggung jawab atas Pavilion Harta Karun. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Huo Yi menunjuk ke arah Master Pavilion lagi. Mulut Master Pavilion berkedut. Dia tahu dia tidak bisa bicara. Teratai api menatap Wei Tua dan Tetua Agung lalu berkata, Sekarang kalian tidak akan keberatan, kan? Ini. Kami. Keduanya saling berpandangan dan akhirnya mendesah tak berdaya, Asalkan kamu bahagia. Mereka juga tahu bahwa Huo Lian telah menguatkan hatinya. Jika mereka terus memaksa, Mereka takut Huo Yi pun akan melarikan diri. Saat itu, Tidak akan ada yang bertanggung jawab atas Istana Surga ke-9. Mereka selalu melihat kemampuan Huo Yi di mata mereka. Dia memang bagus, Tetapi sedikit malas. Tapi sekarang dengan sangguan Feng Lan yang menahannya, Keadaan akan menjadi lebih baik di masa mendatang. Kalau begitu sudah diputuskan. Teratai api terkekeh. Ia memegang cangkir tehnya dan menatap Huo Yi sambil tersenyum, Kepala Istana, Aku akan menggunakan teh sebagai anggur untuk bersulang untukmu. Huo Yi memutar matanya ke arah teratai api. Dia memegang cangkir tehnya dan mengetukkannya dengan cangkir teratai api Sebelum meminumnya dengan perasaan kesal. Teratai api tersenyum dan ikut menyesap. Ekspresinya tampak sangat santai. Huo Yi meletakkan cangkir tehnya dan menatap Kinfei yang, Terserah kau saja, tapi kukatakan padamu, kau tidak boleh menindasnya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Oke. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Ia menatap Huo Yi dan sangguan Feng Lan dan berkata, Kalau begitu, kapan kalian akan menikah? Kami masih menunggu untuk minum anggur pernikahan kalian. Kau bahkan belum menyelesaikan urusanmu sendiri dan sudah berani terburu-buru. Huo Yi memandang rendah padanya. Tidak bisakah kita mengobrol sebentar? Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Huo Yi memutar matanya dan meraih tangan kecil sangguan Feng Lan. Dia tersenyum dan berkata, Lan, er, kalau begitu kapan kita akan menikah? Mengapa kita tidak memasuki kamar pengantin sekarang? Astaga. Kinfei yang memuntahkan tehnya. Bukankah ini terlalu tidak sabar? Apakah kamu ingin punya bayi besok? Pipi sangguan Feng Lan juga memerah. Dia berkata dengan marah, Bisakah kamu lebih serius? He he. Huo Yi tidak bisa berhenti terkikik. Berikutnya. Kinfei yang tinggal di Istana Jiutian. Ketika tidak ada kegiatan, Dia akan berjalan-jalan. Untuk sementara waktu, Hidupnya sangat nyaman. Pagi ini. Kinfei yang melewati sebuah danau Dan kebetulan melihat sangguan Feng Lan berdiri di tepi danau. Tuan Istana, Apa yang Anda lakukan berdiri sendirian di sini? Kinfei yang melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Sangguan Feng Lan kembali sadar dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu ada di sini? Saya hanya kebetulan lewat. Kinfei yang tersenyum. Sangguan Feng Lan menganggup dan berkata, Izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Teruskan. Kinfei yang menahan air danau dan mencuci wajahnya. Sangguan Feng Lan bertanya, Apa perasaanmu terhadap adikku? Kinfei yang tertegun. Dia bangkit dan bertanya, Ada apa dengan sangguan Qiu? Tidak ada apa-apa. Tetapi aku dapat melihat bahwa ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Aku tahu, Apa yang ada dalam pikirannya? Saya pikir Anda pun mengetahuinya. Kata sangguan Feng Lan. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Sejujurnya, adikmu adalah gadis yang baik. Banyak pria yang ingin memilikinya. Tapi aku, Aku hanya memperlakukannya sebagai teman, Sebagai saudara perempuan. Sangguan Feng Lan merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Aku mengerti, Kamu bisa tenang saja bahwa adikku tidak seperti wanita lain. Dia tidak akan mengganggumu. Terima kasih atas pengertian Anda. Kinfei yang tersenyum penuh terima kasih. 2957 Sangguan Feng Lan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tapi kamu benar-benar harus memikirkan pernikahanmu. Apakah kamu juga ikut bersenang-senang? Kinfei yang tidak berdaya. Ini bukan lelucon. Pikirkanlah, Jika kamu sudah menikah, Apakah adikku masih akan menyukaimu? Kata sangguan Feng Lan. Kinfei yang tercengang. Saya seorang wanita, Jadi saya mengerti wanita. Banyak wanita yang mengatakan tidak peduli jika suami mereka punya tiga istri dan empat selir, Tapi dalam hati mereka semua ingin memiliki cinta yang utuh. Jadi selama kamu sudah menikah, Tidak akan ada seorang pun yang mengganggumu di kemudian hari. Kata sangguan Feng Lan sambil tersenyum. Kinfei yang tercerahkan dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas pengingatmu, Master Istana. Baik-baik saja maka. Tidak mudah untuk bebas, Temani dia lebih banyak. Wanita membutuhkan persahabatan dan perlindungan. Kata sangguan Feng Lan. Oke. Kinfei yang mengangguk sambil tersenyum, Lalu berbalik dan pergi. Tidak lama setelah itu, Dia bertemu lagi dengan Sang Tetua Agung. Sang Tetua Agung bersembunyi sendirian di depan sungai, Minum teh dan memancing di saat yang sama, Tampak sangat nyaman. Tetua Agung. Kinfei yang menyapa sambil tersenyum dan berjalan maju. Mengapa kamu di sini? Sang Tetua Agung tertegun dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Tidak ada yang bisa dilakukan, Hanya jalan-jalan saja. Kamu sungguh riang. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Setelah Wakil Ketua Istana kembali, Lelaki tua ini jarang bersantai. Jadi, Saya datang ke sini untuk memancing dan minum teh. Setelah Tetua Agung berkata demikian, Dia mengambil bangku kayu kecil dan meletakkannya di tanah sambil berkata, Duduklah dan bicaralah. Oke. Kinfei yang duduk di bangku kayu dan berkata, Dimana kakak senior gila? Aku belum melihatnya beberapa hari ini. Siapa yang tahu kemana dia pergi untuk main-main lagi? Dia sudah sangat tua, Tapi dia masih saja tidak peka. Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya. Jika kakak senior gila saja tidak punya perasaan, Maka tidak ada orang yang berakal sehat di dunia ini. Kata Kinfei yang. Sepertinya sekarang kau sangat mengenalnya. Sang Tetua Agung tertawa. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Bagaimanapun, Kita telah melewati api dan air selama bertahun-tahun. Lalu bisakah kau ceritakan tentang pertempuran antara kau dan para naga di Tiongkok? Sang Tetua Agung bertanya. Tentu saja. Kinfei yang menganggup dan perlahan menjelaskan. Terutama penampilan matman. Dia menggambarkannya secara rincin, Tetapi dia tidak melebih-lebihkannya. Carilah kebenaran dari fakta. Setelah mendengar ini, Tetua pertama menatap Kinfei yang dengan kaget dan berkata, Dia telah menjadi begitu kuat sekarang. Ya. Kinfei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Dengan kekuatannya sendiri, Dia hampir memusnahkan seluruh naga. Bagaimana menurutmu? Cek cek cek. Sang Tetua Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Tetap saja tidak terduga. Kakak senior gila telah bekerja sangat keras. Dia juga tidak mengecewakanmu. Saat ini, Belum lagi wilayah utara, Bahkan di seluruh alam kuno, Dia adalah eksistensi puncak. Sejujurnya, Aku sangat senang berteman dengan kakak senior lunatic dan bukan musuh. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Menurutku dia seharusnya senang karena kalian adalah teman dan bukan musuh. Kinfei yang tertawa. Kalian semua luar biasa. Di masa depan, Kalian pasti akan menjadi pilar umat manusia di dunia ini. Tapi kamu tidak boleh berbangga diri. Kamu harus terus bekerja keras. Sang Tetua Agung menasihati. Ya. Kinfei yang menganggup. Tiba-tiba, Dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya, Apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Orang-orang di tiga wilayah lainnya? Wakil kepala istana telah mengirim seseorang untuk memberitahu mereka. Hampir semua makhluk yang dipindahkan dari Tanah Suci sekarang sedang dalam perjalanan kembali. Kata Sang Tetua Agung sambil tersenyum. Kalau begitu, Aku tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kata Kinfei yang. Kamu sudah cukup berusaha. Beristirahatlah sejenak. Kata Sang Tetua Agung sambil tersenyum. Kinfei yang menganggup, Mengambil pancing dari samping, Dan mulai memancing. Dia berkata, Ada satu hal lagi. Apa? Sang Tetua Agung merasa penasaran. Kakak Senior Fengzi juga telah menguasai tiga jenis kekuatan hukum. Kata Kinfei yang. Benar-benar. Sang Tetua Agung tercengang. Ya. Hukum pembantaian, Hukum petir, Dan warisan yang diperolehnya di neraka Raja Neter. Aku masih belum mengetahuinya. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Nasib baik bocah ini tidak dangkal. Kata Tetua Agung sambil tersenyum puas. Apakah kau masih ingat orang tua yang memberi kakak Senior Fengzi teknik yang menantang surga? Ya kenapa? Dia sebenarnya adalah penjaga keempat wilayah. Apa? Dia adalah sang penjaga. Ya, tepatnya, mereka adalah penjaga dunia kuno. Karena mereka berempat mengendalikan kekuatan hukum dunia kuno. Di masa lalu, mungkin karena keberadaan naga, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan tanah suci. Jadi begitu. Jadi kukira latar belakang kakak Senior Fengzi mungkin tidak sederhana. Kalau tidak, mengapa para pelindung menghargainya? Siapa peduli, anak-anak dan cucu-cucuku sudah punya rejeki masing-masing. Aku sudah tua sekarang. Petik 2 petik 2. Mereka berdua duduk di tepi danau, mengobrol dan tertawa seolah-olah mereka adalah dua teman lama. Periode waktu lainnya berlalu. Berita sensasional menyebar di Empyrean Palace. Yi Xiaoyao, Wakil Kepala Istana Istana Empyrean, resmi mengambil alih Jabatan Kepala Istana. Jabatan Wakil Kepala Istana diambil alih oleh Sangguan Fenglan. Dan pada hari penunjukannya, keduanya akan menggelar upacara pernikahan di waktu yang sama. Saat berita ini tersebar, bukan hanya pasukan besar di wilayah utara, tetapi juga keluarga-keluarga terkenal. Bahkan pasukan besar Istum, West Desert, dan South Wilderness mengirimkan hadiah ucapan selamat. Di hari yang sama, Istana Empyrean ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Semua kekuatan terkenal dari empat daerah mengirim orang untuk menghadiri upacara tersebut. Master Gunung Awan Surgawi Kota Rudong. Gunung Awan Langit adalah eksistensi terkuat di Makam Timur. Saat itu, Qin Fei Yang memiliki dendam dengan Gunung Awan Langit. Di antara mereka, ada seseorang bernama Sumo yang meninggalkan kesan mendalam pada Qin Fei Yang. Namun kini, segalanya sudah berlalu. Master Pavilion Harta Karun Makam Timur, Master Pavilion Harta Karun Gurun Barat, dan Master Pavilion Harta Karun Belantara Selatan Turut datang memberi ucapan selamat. Adapun cucu dari Master Pavilion Harta Karun Makam Timur, Nona Peri, dia juga diundang. Karena Huo Yi selalu menginginkan anggur peri. Hari itu, Nona Peri juga sangat murah hati dan mengeluarkan 10 ribu toples anggur peri sebagai hadiah ucapan selamat. Bagi Huo Yi, tidak ada yang lebih berharga daripada hadiah ucapan selamat ini. Tentu saja. Banyak orang datang untuk menghadiri upacara tersebut, sebagian karena Qin Fei Yang. Karena sekarang, Qin Fei Yang adalah sosok yang terkenal. Semua orang tahu bahwa dia lah yang memimpin istana pembunuh naga dan semua orang bertarung dengan para naga di prefektur ilahi dan menghancurkan mereka. Oleh karena itu, bagi Qin Fei Yang, entah mereka yang mengenalnya atau tidak, entah mereka mantan teman atau mantan musuh, mereka semua mempunyai hati yang penuh rasa hormat. Beberapa hari setelah upacara berakhir, Qin Fei Yang akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Huo Yi, tetua agung, dan yang lainnya. Ia membawa teratai api dan pergi ke Pavilion Harta Karun. Pavilion Harta Karun wilayah utara tidak terpengaruh oleh perang. Pagi-pagi, matahari perlahan terbit dari Cakrawala. Ketika Qin Fei Yang tiba di Pavilion Harta Karun, pintunya baru saja dibuka. Salam, Tuan Muda Qin. Penjaga di pintu membungkuk dan memberi hormat. Dia menatap Qin Fei Yang dengan mata penuh kekaguman. Di mana sangguan kiyu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Penjaga itu berkata, Nona sedang mencuci di dalam. Bagaimana kalau kita minta dia keluar? Tidak, kami akan masuk sendiri. Qin Fei Yang tersenyum dan berjalan ke Pavilion Harta Karun bersama teratai api. Ketuk, ketuk. Di depan sebuah pintu, Qin Fei Yang mengetuk. Masuk. Suara sangguan kiyu terdengar dari dalam. Qin Fei Yang mendorong pintu hingga terbuka dan melihat sangguan kiyu keluar dari kamar mandi. Ada beberapa noda air di wajahnya dan di antara rambut di dahinya. Mengapa kamu di sini? Sangguan kiyu terkejut melihat Qin Fei Yang dan teratai api. Tidak bisakah kami ikut? Qin Fei Yang tersenyum. Ya, sekarang kau adalah penyelamat dunia kuno. Siapa yang berani menghentikanmu? Sangguan kiyu tertawa. Mengapa kedengarannya begitu ironis? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku memuji kamu. Mengapa? Apa masalahnya? Sangguan kiyu bertanya. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Aku hanya ingin bertanya apakah kamu masih ingin pergi ke Tanah Suci. Ini. Sangguan kiyu ragu-ragu. Qin Fei Yang terdiam. Bukankah kamu enggan pergi saat kamu pergi? Saya bertanya sekarang. Mengapa anda ragu-ragu? Kamu tidak tahu. Pasti karena kamu tidak berada di Tanah Suci sekarang. Teratai api bercanda. Hah. Qin Fei Yang terkejut. Sangguan kiyu tersipu ketika mendengar itu. Suasana menjadi canggung. Teratai api menatap keduanya dan tak kuasa menahan tawa. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah teratai api. Ia menatap sangguan kiyu dan berkata sambil tersenyum, Jika kau ingin pergi, ikutlah dengan kami sekarang. Kau juga bisa membawa gurumu. Guru yang mana? Sangguan kiyu merasa ragu. Sekarang, dia memiliki dua guru. Yang satu adalah Master Pavilion dari Sekolah Harta Karun di wilayah utara, dan yang satunya adalah Master Pavilion utama dari Sekolah Harta Karun, Supreme Cloud. Tentu saja tuanmu di wilayah utara. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dia bisa pergi juga. Sangguan kiyu tercengang. Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana kalau begini, aku akan mengirim pesan untuk bertanya pada tuanku terlebih dahulu. Sangguan kiyu bertanya. Oke. Kata Qin Fei Yang. Sangguan kiyu mengeluarkan kristal gambar, dan sosok wanita dengan cepat muncul. Salam, senior. Qin Fei Yang membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Wanita itu tersenyum tipis. Sangguan kiyu berkata, Tuan, Qin Fei Yang meminta Anda untuk pergi ke Tanah Suci. Apakah Anda akan pergi? Aku. Wanita itu sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa aku harus pergi ke Tanah Suci? Lebih baik tinggal di rumah. Tetapi. Sangguan kiyu sedikit cemas. Saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Pergilah jika kau mau. Jangan khawatirkan aku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Wanita itu tersenyum tipis. Jadi aku benar-benar akan pergi. Sangguan kiyu bertanya. Pergi. Tidak ada seorang pun yang mengikatmu. Lagi pula, kemampuanmu sudah di atasku. Tanah Suci adalah panggungmu. Wanita itu tersenyum. Jangan memujiku seperti itu. Itu memalukan. Sangguan kiyu berkata dengan wajah merah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, masih ada kepala Master Pavilion. Dia sekarang adalah Tuanmu. Dengan dia yang mengajarimu, kamu akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada tinggal di wilayah utara. Wanita itu tersenyum. Baiklah kalau begitu. Sangguan kiyu menganggup dan mematikan kristal gambar. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Aku akan pergi. Kinfei yang tersenyum dan berbalik untuk meninggalkan rumah harta karun. Apakah kamu benar-benar akan pergi sekarang? Aku masih ingin memberitahu kakak perempuan dan kakak iparku. Sangguan kiyu menyusulnya dan berkata, Aku sudah memberitahu kakakmu dan kakak iparmu sebelum datang ke sini. Mereka tidak keberatan. Kita akan membicarakannya nanti. Bukannya kamu tidak bisa kembali lagi di masa depan. Kinfei yang tersenyum. Oke. Sangguan kiyu menganggup. 2.959 Tanah suci. Lebih dari setahun telah berlalu. Selain medan perang utama, tanah suci pada dasarnya telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Sedangkan untuk medan pertempuran utama, karena pertempurannya terlalu sengit dan daya rusaknya terlalu mengerikan, akan butuh waktu satu atau dua tahun bagi mereka untuk mendapatkan kembali vitalitasnya. Namun kini sebagian orang telah kembali ke tanah suci. Orang-orang yang kembali pertama semuanya relatif kuat. Bagaimanapun, mereka sama dengan Kinfei yang. Kinfei yang memiliki gerbang waktu dan ruang, jadi dia bisa datang dan pergi dalam sekejap. Namun yang lainnya harus terbang ke tanah suci melalui empat lautan, jadi kecepatan mereka secara alami lebih lambat. Jadi, orang-orang dan binatang yang bergegas kembali ke tanah suci pada dasarnya semuanya berada di alam sembilan surga. Melihat medan perang utama dan Pulau Naga Ilahi yang menghilang, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dentang. Di atas Pulau Naga Ilahi. Dengan suara keras, gerbang waktu dan ruang muncul entah dari mana. Kinfei yang, Fire Lotus, dan Sangguan Kiyu berjalan keluar satu demi satu. Pulau Naga Ilahi tidak diragukan lagi merupakan pusat medan perang. Pertarungan antara Kinfei yang dan Pedang Dewa Naga, pertarungan antara Frenzi dan Pangeran Naga, serta pertarungan antara Kastil Kuno dan Pedang Suci Naga Es semuanya terjadi di sini. Jadi di sini bahkan lebih tragis. Diperkirakan tidak ada rumput yang tumbuh di sini selama beberapa dekade atau abad. Seluruh laut pedalaman dipenuhi aura kematian. Sangguan Kiyu melirik ke bawah dan merasakan aura kematian. Jantungnya tak kuasa menahan gemetar. Setelah meninggalkan Tanah Suci, pertempuran dahsyat macam apa yang terjadi di sini? Salam, Yang Mulia. Tiba-tiba, lautan manusia datang dari segala arah, puluhan ribu jumlahnya, semuanya di alam sembilan surga. Halo. Kinfei yang tersenyum lalu berkata, Anda tidak perlu memanggil saya Yang Mulia. Panggil saja saya dengan nama saya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Seseorang menggelengkan kepalanya. Saya tidak suka dipanggil Yang Mulia karena kita setara. Kinfei yang tersenyum. Yang Mulia sungguh rendah hati. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kinfei yang, terima kasih banyak. Anda adalah penyelamat Tanah Suci. Terimalah penghormatan kami. Semua orang berlutut dalam kehampaan dan bersujud. Kinfei yang tidak berusaha menghalangi mereka karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Dia tersenyum dan berkata, Bangun. Semua orang berdiri satu demi satu. Seseorang bertanya, di mana Kaisar Kin dan yang lainnya. Kinfei yang tersenyum, mereka semua sedang memulihkan diri di dunia penyu hitam. Itu benar. Meskipun aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku dapat mengatakan bahwa pertempuran antara kamu dan para naga pasti sangat sengit. Biarkan mereka beristirahat dengan baik. Kami tidak akan mengganggu kalian bertiga. Setelah pertempuran ini, kami masih harus membangun kembali rumah kami. Kami akan kembali dulu. Semuanya tertawa. Baiklah. Kinfei yang mengganggu. Saudara-saudara, ayo kita berangkat. Orang-orang di sekitarnya segera berhamburan dan menghilang di balik Cakrawala. Pahlawan, bolehkah aku minta tanda tanganmu? Sangguan Kiyu memandang Kinfei yang dengan kagum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sangguan Kiyu berkata, Sejujurnya, tidakkah kamu merasa bangga sekarang karena semua orang mengagumimu? Rasa pencapaian. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak juga, tapi aku senang melihat senyum di wajah semua orang. Ya, ini adalah senyum lega. Setelah ditindas oleh naga selama bertahun-tahun, akhirnya aku bebas. Teratai api tersenyum tipis. Sangguan Kiyu menganggup dan berkata, Penghancuran para naga memang sangat memuaskan. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar berdering. Kinfei yang mengeluarkan kristal bayangan. Sebuah bayangan muncul. Itu Jiangdafei. Jiangdafei tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda memang telah kembali ke tanah suci. Baru saja kembali, Anda cukup berpengetahuan. Kinfei yang tersenyum. Seseorang baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa kamu telah kembali ke tanah suci. Jadi kami segera mengirimimu pesan. Kata Jiangdafei. Kami. Kinfei yang tercengang. Jiangdafei tersenyum dan berkata, Semua penguasa kota bersamaku. Mereka juga ingin bertemu denganmu. Kalau begitu, datanglah ke pulau naga ilahi. Kinfei yang memberi koordinat pada Jiangdafei. Oke. Jiangdafei menganggup dan gambar itu menghilang. Desir. Dalam waktu dekat. Satu demi satu sosok turun ke kehampaan di hadapan mereka. Jumlah keseluruhannya ribuan orang. Salam, Tuan muda. Ribuan orang membungkuk serentak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kinfei yang tersenyum tipis. Orang-orang ini tidak pergi ke alam kura-kura hitam. Sebaliknya, mereka mengikuti makhluk-makhluk dari Tanah Suci dan pindah ke empat wilayah utama. Di samping itu, mereka juga memiliki misi untuk menjaga ketertiban. Lagipula, ada begitu banyak makhluk di Tanah Suci. Jika semuanya pindah ke empat wilayah utama sekaligus, itu akan menyebabkan banyak keributan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan orang untuk menjaga. Jiangdafei dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Itu bukan kerja keras kami. Itu kerja kerasmu. Jiangdafei melambaikan tangannya. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, apakah para penguasa kota barat, utara, selatan, dan timur semuanya ada di sini? Iya. Jiangdafei mengangguk. Seorang lelaki tua berkata dengan hormat, Tuan muda, kami sudah lama ingin bertemu dengan Anda, tetapi Anda terlalu sibuk. Mengapa kamu ingin bertemu denganku? Kinfei yang tersenyum. Orang tua itu berkata, kami ingin mengikutimu, jadi tolong kendalikan kami. Kontrol. Kinfei yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengambil inisiatif untuk memintaku mengendalikan mereka. Kami bersedia. Kata orang tua itu. Iya. Merupakan suatu berkat bagi kami untuk dapat mengikuti Anda. Silakan terima kami. Kecuali para penguasa kota utara, yang lainnya membungkuk dan berkata. Kinfei yang melirik orang-orang ini dan berkata sambil tersenyum, pertempuran sudah berakhir. Tidak perlu mengendalikan mereka lagi. Tidak perlu mengendalikan mereka. Semua orang tercengang. Tidak hanya itu, saya juga akan melepaskan kendali atas mereka yang sebelumnya dikendalikan. Setelah Kinfei yang berkata demikian, dengan satu pikiran, segel budak pada Jiangdafei, Lei Bing, Fan Yunzang, dan yang lainnya segera hancur. Ini. Jiangdafei dan yang lainnya saling memandang. Dulu aku mengendalikanmu sebagai tindakan pencegahan. Sekarang setelah para naga pergi, aku tidak perlu lagi mengendalikanmu. Kinfei yang tersenyum sedikit. Tetapi, Jiangdafei buru-buru berkata, Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi kau juga tahu asal usulku. Cepat atau lambat aku akan meninggalkan alam kuno. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Meninggalkan. Semua orang tertegun sejenak dan dengan cepat bertanya, Kapan Anda akan berangkat? Saya belum tahu. Tentu saja. Sekalipun aku pergi, aku tidak akan melupakanmu. Dan jika ada kesempatan, aku akan kembali untuk minum bersamamu. Pada saat itu, jangan anggap aku merepotkan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Tidak, tidak, ini kehormatan bagi kami. Jiangdafei melambaikan tangannya. Kinfei yang tersenyum tipis. Ia menatap ribuan orang itu dan berkata, Kalian semua adalah penguasa kota dengan tanggung jawab yang berat. Jangan mengecewakan harapanku terhadap kalian, dan jangan mengecewakan kepercayaan semua orang terhadap kalian. Jangan khawatir. Kami akan setia pada tugas kami dan mengikuti keinginan Anda untuk melindungi tanah ini. Kata Jiangdafei. Itu bagus. Kinfei yang menganggup dan melambaikan tangannya, berkata, kalau begitu pergilah dan bantu semua orang membangun kembali rumah mereka. Ia. Ribuan orang menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Teratai api berkata sambil tersenyum, orang-orang ini dapat dipercaya. Ia. Masa depan dunia kuno bergantung pada mereka. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Wuih. Saat suaranya berakhir, mereka bertiga menghilang. Dunia kura-kura hitam. Tanah para setan. Awan dan kabut masih menyelimuti, suasana tenang dan damai. Di sebuah halaman, Supreme Cloud, Supreme Beast, Kin Batian, Yezong, dan Lu Zheng yang duduk bersama, berbicara dan tertawa. Hah. Kinfei yang menatap Supreme Cloud dan yang lainnya dengan heran lalu berkata, kalian sudah membangun kembali tubuh fisik kalian. Belum. Karena terlalu membosankan, jadi kami keluar untuk berkumpul. Lu Zheng yang menatap Kinfei yang dan tersenyum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mendarat di halaman bersama teratai api dan sangguan kiyu. Salam, Guru. Salam, para senior. Sangguan kiyu membungkuk. Baiklah. Supreme Cloud menganggup dan bertanya sambil tersenyum, apakah guru wilayah utaramu keberatan jika aku menerimamu sebagai muridku? Tidak. Dia sangat bahagia. Dia bilang itu adalah keberuntunganku. Dia berpesan agar aku berbakti padamu dan mendengarkanmu di masa mendatang. Sangguan kiyu buru-buru melambaikan tangannya. Benar-benar. Supreme Cloud bertanya. Lebih nyata dari emas asli. Sangguan kiyu menganggup, tampak sedikit menahan diri. Lagi pula, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Supreme Cloud. Supreme Cloud menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap Kinfei Yang dan berkata, Jangan ganggu muridku. Bagaimana mungkin aku berani? Kinfei Yang tersenyum pahit. Supreme Cloud telah menerima sangguan kiyu sebagai muridnya hanya sebagai tindakan sementara, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar ingin memperlakukannya sebagai muridnya. Itu adalah hal yang baik. Jika Supreme Cloud benar-benar memperlakukan sangguan kiyu sebagai muridnya, prestasinya di masa depan di dunia kuno tidak akan terukur. Kemudian, Kinfei Yang berjalan ke arah Yezong dan bertanya, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang kamu katakan? Tentu saja, saya baik-baik saja. Yezong tidak bisa berkata apa-apa. Kinfei Yang berkata, Kalau begitu, longsun. Kinbatian melotot ke arah Kinfei Yang dan berkata, Jangan sentuh panci yang tidak mendidih. Tidak apa-apa. Apa yang belum aku alami di usia ini. Tenanglah sejenak, dan kamu akan bisa melupakannya. Yezong melambaikan tangannya. Itu bagus. Kinfei Yang terkekeh dan duduk di sebelah Yezong. Dia menatap sangguan kiyu dan teratai api dan berkata, Kalian juga duduk. Saya akan lewat. Sangguan kiyu melambaikan tangannya dan melihat sekeliling. Ia menatap teratai api dan berkata, Aku belum pernah berjalan-jalan di dunia kura-kura hitam dengan benar. Saudari teratai api, Mengapa kau tidak mengajakku berkeliling? Tentu. Teratai api menganggup dan menatap Kinfei Yang dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Kalian santai saja. Setelah itu, Mereka berdua berbalik dan pergi. Kinbatian menatap punggung sangguan kiyu dan mendesah. Gadis yang baik, Sayang sekali. Ehem. Kinfei Yang terbatuk kering dan menyelah Kinbatian. Kinbatian memutar matanya ke arah Kinfei Yang dan berkata dengan marah, Kamu hanyalah orang biasa yang tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Terima kasih. Kinfei Yang terdiam. Anak nakal. Kinbatian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia merenung sejenak dan berkata, Kamu datang di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Apa itu? Kinfei Yang curiga. Lu Zheng Yang, Yezong, Supreme Cloud, dan Supreme Beast juga memandang Kinbatian dengan bingung. Kinbatian berkata, Aku akan membubarkan istana pembunuh naga. Bubar. Kinfei Yang tercengang. Supreme Cloud pun tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Apa kau sudah gila? Tidak mudah bagi kami untuk mendirikan istana pembunuh naga, dan sekarang kau ingin membubarkannya. 2960. Tujuan awal kami mendirikan balai pembunuh naga adalah untuk menghancurkan para naga. Sekarang karena para naga sudah tidak ada lagi, balai pembunuh naga tidak perlu ada lagi. Kinbatian menggelengkan kepalanya. Meskipun begitu, aula pembantai naga masih merupakan usaha keras kita. Selain itu, kita masih membutuhkan aula pembantai naga untuk menjaga ketertiban di alam kuno. Jika kau membubarkan aula pembantai naga sekarang, maka itu akan sama saja dengan sekelompok naga tanpa pemimpin. Kata Supremacy Cloud. Saya juga berpendapat bahwa itu tidak dapat dibubarkan. Aula pembunuh naga saat ini adalah tulang punggung dunia. Setelah dibubarkan, aku khawatir tanah suci akan dilanda kekacauan. Supremacy Beast mengangguk. Bagaimana denganmu? Kinbatian menatap Yezong. Dilihat dari situasi keseluruhannya, itu tidak dapat dibubarkan. Apa yang dikatakan Supremacy Beast masuk akal? Jika kita membubarkan Dragon Slayer Hall tepat setelah para naga dihancurkan, semua orang akan kehilangan keberanian. Namun, aku bukan anggota aula pembunuh naga, jadi aku tidak punya hak untuk membuat keputusan. Lebih baik bagi kalian semua untuk membicarakan masalah ini di antara kalian sendiri. Yezong merenung sejenak. Bagaimanapun juga, saya menentangnya. Apa yang tidak membuatku serakah? Aku tidak akan peduli bahkan jika aula pembunuh naga tetap ada. Kata Supremacy Cloud. Kinbatian menghela nafas dan menatap Yuan Venerate. Aku tidak waspada terhadapmu. Aku juga tahu bahwa kau tidak begitu tertarik dengan Dragon Slayer Hall sekarang. Aku punya alasan untuk membubarkan Dragon Slayer Hall. Apa alasannya? Supremacy Cloud dan Supremacy Beast menatapnya dengan curiga. Sekarang naga telah dihancurkan, inilah saatnya bagi kita untuk pergi. Begitu saudara Zheng Yang dan aku pergi, aula pembunuh naga tidak akan memiliki pemimpin. Siapa tahu bagaimana perkembangannya seiring berjalannya waktu. Bagaimana jika suatu hari nanti, aku menjadi klan naga berikutnya. Oleh karena itu, lebih baik dibubarkan. Kata Kinbatian. Meninggalkan. Supremacy Cloud dan Supremacy Beast saling bertukar pandang. Ya. Bagaimanapun juga, tempat kita bukan di sini. Lagipula, saudara-saudaraku telah ditangkap dan dibawa ke tingkat keempat. Aku harus menyelamatkan mereka. Kinbatian mendesah. Supremacy Cloud dan Supremacy Beast terdiam. Kinfei Yang tiba-tiba berkata, tidak perlu membubarkannya. Hem. Mereka berlima langsung menatap Kinfei Yang. Dari sudut pandang manapun, keberadaan istana pembasmin naga itu penting. Leluhur, Anda khawatir kuil pembunuh naga akan menjadi pembunuh naga berikutnya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena kita benar-benar dapat menemukan orang yang dapat diandalkan untuk mengelola istana pembunuh naga. Kinfei Yang tersenyum. Lalu menurutmu siapa yang cocok? Kinbatian bertanya. Ini. Kinfei Yang tersenyum misterius dan berkata, aku memang punya kandidat yang cocok, tapi aku khawatir dia tidak akan bersedia, jadi aku merahasiakannya untuk saat ini. Begitu misterius. Kinbatian tercengang. Iya. Kinfei Yang mengangguk. Kinbatian berkata, kalau begitu kamu harus mengatakannya. Setelah itu, kita akan memikirkan cara untuk meyakinkannya. Tidak perlu. Saat kita pergi, kita serahkan saja kekacauan ini padanya. Saya pikir dengan karakternya, dia pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Kinfei Yang tersenyum. Lu Zheng Yang menatap Kinfei Yang dan berkata, mengapa kedengarannya begitu tidak bisa diandalkan? Bisakah aku berbohong padamu? Jangan khawatir, aku bisa menjamin bahwa dia pasti akan mengambil ali istana pembahas minaga. Kinfei Yang tersenyum percaya diri. Kelima orang itu saling berpandangan. Kinbatian menganggup dan berkata, baiklah, terserah padamu. Ada satu hal lagi. Yezong menatap Kinfei Yang dan berkata, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan saat itu? Apa katamu? Kinfei Yang curiga. Yezong berkata, aku akan mendukungmu sebagai penguasa dunia kuno. Jangan. Tolong jangan. Kinfei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Yezong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Guru, Anda tahu karakter murid Anda. Dalam hal keberanian, saya memilikinya, tetapi dalam hal manajemen, saya tidak bisa. Kita akan membicarakannya nanti. Seperti leluhurku, aku harus pergi ke tingkat keempat reruntuhan dewa. Saya tidak bisa tinggal di dunia kuno selamanya. Kinfei Yang mendesah. Yezong mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu harus pergi? Guru, Anda tidak tahu. Saat aku lahir, ada total dua artefak dewa. Kastil dan Changsue masing-masing. Saat itu, di reruntuhan dewa, Changsue direnggut oleh binatang kecil. Jadi, saya harus mengambilnya kembali. Ada juga perseteruan berdarah antara iblis dalam dan sepupu besar. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kata Kinfei Yang. Yezong terdiam. Sebenarnya, setelah berada di alam kura-kura hitam selama bertahun-tahun, dia juga tahu sedikit. Hanya saja dia tidak menyangka Kinfei Yang begitu gigih. Saya orang yang sangat takut dengan masalah, tetapi saya harus melakukan hal-hal ini. Kata Kinfei Yang. Baik-baik saja maka. Yezong mengangguk. Melon yang dipetik secara paksa tidak manis. Tapi jangan khawatir, muridmu sudah punya kandidat yang cocok. Orang ini lebih cocok daripada muridmu untuk menjadi penguasa dunia kuno ini. Kinfei Yang tertawa. Apakah kamu berbicara tentang lunatic? Yezong curiga. Dia. Saya ingin sekali, tapi dia kuda liar. Bisakah kamu mengikatnya? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Memang. Dengan karakter lunatic, tidak ada seorang pun yang bisa mengikatnya. Tunggu. Mengapa aku tidak melihat lunatic? Di mana dia? Kin batian bertanya. Aku tidak tahu. Setelah kembali ke wilayah utara, dia menghilang. Dia bahkan tidak kembali untuk menghadiri upacara pernikahan Huo Yi dan sangguan Fenglan. Saya mengiriminya pesan, tetapi dia tidak membalas. Saya tidak tahu di mana dia bercanda. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, beberapa dari mereka tersenyum pahit. Orang-orang muda ini semuanya sangat luar biasa, tetapi yang satu kurang bisa diandalkan dibandingkan yang lainnya. Tak berdaya. Kinfei Yang memandang Kin batian dan berkata, Leluhur, mari kita pilih waktu untuk kembali. Kin batian merenung sejenak dan berkata, Ketika tubuh fisik direkonstruksi, kita akan pergi. Oke. Kinfei Yang menganggup dan menatap Yezong. Tuan, apakah Anda ingin pergi ke kampung halaman kami untuk melihat-lihat? Ini. Yezong ragu-ragu. Berdengung. Tiba-tiba. Kristal gambar berdering. Kinfei Yang mengeluarkan kristal gambar. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah lunatic. Langsung. Orang gila itu mengumpat dan berteriak. Sialan kau, kau tidak menungguku saat kau kembali ke tanah suci. Kamu masih berani berkata begitu. Kamu mau pergi kemana tanpa mengatakan apapun. Kinfei Yang berkata dengan marah. Sudahlah, aku di luar sekarang. Keluarlah dan jemput aku. Kata orang gila. Di luar. Kinfei Yang tercengang. Sebuah gambar muncul. Lunatic benar-benar berdiri di langit di atas pulau naga ilahi. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan orang gila muncul di sampingnya. Dia berkata dengan kaget, bagaimana kamu bisa datang ke tanah suci? Sangat cepat. Orang tua itu yang mengirimku ke sini. Si gila mengerucutkan bibirnya. Pria tua. Kinfei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, orang tua yang mana? Itu orang tua itu. Penjaga macam apa itu? Kata si gila dengan sedikit kesal. Apakah kamu mencarinya selama ini? Kinfei Yang tercengang. Ya. Orang gila itu menganggup, meraih cangkir teh di atas meja, dan langsung meminumnya tanpa bertanya siapa orangnya. Dia berkata dengan marah, orang tua ini keterlaluan. Apa yang salah? Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang dengan curiga. Lihat, aku sudah berusaha keras mencarinya. Akhirnya aku menemukannya di gurun barat, tapi lihat apa yang terjadi. Dia benar-benar mengusirku tanpa mengatakan apapun. Kata si gila dengan marah. Mengapa kamu mencarinya? Kinfei Yang bingung. Bukankah itu karena latar belakangku? Dia memberiku seni ilahi penentang surga dan memintaku pergi ke neraka Raja Neter, jadi dia pasti tahu latar belakangku. Tetapi ketika saya menemukannya, tidak peduli bagaimana saya bertanya, dia tidak mau memberi tahu saya. Tidakkah kau pikir aku marah? Apakah aku tidak berhak mengetahui latar belakangku sendiri? Si gila menjadi makin marah saat berbicara. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ketika dia pergi, dia sudah mengatakan bahwa dia ingin kamu mencari jawabannya sendiri. Jelas dia tidak ingin memberitahumu, dan kamu masih mencarinya. Apakah kamu tidak mencari masalah? Bagaimana? Di mana saya bisa menemukannya? Saya tidak punya petunjuk sama sekali. Kata orang gila itu dengan marah. Setelah berbicara, kedua lengannya terkulai lemah. Dia seperti terong beku. Santai saja. Lihatlah latar belakang leluhur kita, bukankah itu juga sebuah misteri? Kinfei Yang menghibur. Orang gila itu melirik Kinbatian dan berkata, aku berbeda dengannya. Dia melompat dari sebuah batu. Mulut Kinbatian berkedut, apakah ini sesuatu yang seharusnya dikatakan manusia? Cukup. Jangan patah semangat. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Juga, Huo Yi berkata bahwa dia tidak akan menemuimu lagi di masa depan. Dia akan memukulmu setiap kali dia melihatmu. Kata Kinfei Yang. Mengapa dia memukuliku? Orang gila itu tercengang. Kinfei Yang berkata, siapa yang memintamu untuk tidak menghadiri upacara pernikahannya? Telah menikah. Tidak buruk. Baiklah, dia toh tidak akan bisa mengalahkanku. Si gila melambaikan tangannya. Melihat penampilan lunatik yang setengah mati, Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, aku merasa kau harus pergi ke neraka untuk menemukan latar belakangmu. Neraka. Orang gila itu tercengang. Itu benar. Apakah kamu masih ingat bulan jahat? Saat anda bersentuhan dengan bulan jahat, sebuah gambaran akan muncul di pikiran anda. Saya kira gambaran ini terkait dengan latar belakang anda. Kinfei Yang menebak. Si gila segera menundukkan kepalanya dan merenung. Sesaat kemudian, Dia membanting telapak tangannya ke atas meja batu. Apa? Kau membuat kami takut? Kinfei Yang menatapnya dengan marah. Orang gila berkata, Aku akan ke neraka sekarang. Hah? Kinfei Yang tertegun dan berkata tanpa daya, Kamu harus mengubah kepribadianmu. Neraka belum terbuka, Jadi bagaimana kamu akan pergi? Omong kosong, Tentu saja aku akan mencari penjaga keajaiban. Kata orang gila. Tidak, tidak, tidak. Itu sudah banyak membantu kita. Jangan ganggu lagi. Kinfei Yang segera membujuknya. Jangan khawatir. Setelah para naga dihancurkan, Lelaki tua itu dan yang lainnya pergi ke tempat keajaiban. Ular piton api memberitahu mereka bahwa naga es telah mencabut perintah itu. Dengan kata lain, Kita dapat masuk dan meninggalkan keajaiban itu sesuai keinginan kita. Kata orang gila. Kinfei Yang tertegun dan bertanya, Benarkah? Mengapa aku harus berbohong padamu? Orang gila memutar matanya. Kinfei Yang bertanya dengan curiga, Lalu mengapa naga es mencabut perintah itu? Apakah ada kebutuhan untuk berpikir? Tentu saja kami. Jika dia tidak mencabut perintahnya, Bagaimana kita bisa naik ke lantai empat? Jika kita tidak naik ke lantai empat, Kepada siapa dia akan membalas dendam? Si gila menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita bisa laik kepalanya? Tentu saja. Tentu saja, Tentu saja. Tentu saja, Tentu saja, Tentu saja, Tentu saja, Terima kasih.